9 Star Hegemon Body Arts Season 134 Bab 1331, Aturan Pilvali Kastil kuno terasa seperti binatang raksasa yang memancarkan Aura Sunyi. Setelah Zhao Xiang memimpin Long Chen ke istana, mereka tidak diperiksa atau diinterogasi. Zhao Xiang hanya menyapa para penjaga dan masuk dengan Long Chen. Begitu mereka berada di dalam, Long Chen melihat bahwa seluruh kastil didukung oleh formasi besar. Kis spiritual di dalam beberapa kali lebih padat daripada di luar, yang membuat Long Chen sekali lagi mendesah kekayaan Pilvali. Long Chen melihat bahwa tempat ini, yang merupakan tanah suci bagi para alkemis, sibuk dengan aktivitas. Dia melihat beberapa murid muda berjalan-jalan, tapi mereka semua sepertinya terburu-buru dan mengabaikannya. Hal yang mengejutkannya adalah beberapa dari mereka masih sangat muda. Beberapa hanya tampak berusia 16 atau 17 tahun, dan basis kultivasi mereka hanya di ranah pembukaan meridian. Pilvali peduli tentang alkimia, bukan basis kultivasi. Semakin muda muridnya, semakin banyak potensi yang bisa dibuka saat mereka berada di Pilvali. Dan semakin rendah basis kultivasi mereka, semakin banyak ruang untuk kekuatan spiritual mereka untuk tumbuh. Jadi normal bagi Anda untuk melihat murid dengan basis kultivasi rendah. Namun, persaingan antar murid sangat ketat. Mereka yang bisa memasuki Pilvali semuanya adalah jenius alkimia. Tetapi bahkan orang jenius pun menjadi orang biasa di sini. Para jenius semua terbiasa dengan keberadaan arogan yang disembak oleh orang lain, jadi ketika mereka datang ke sini, mereka semua berkultivasi habis-habisan. Praktis tidak perlu mendorong mereka. Anda lihat betapa sibuknya mereka. Bahkan teman hanya akan mengangguk ke arah Anda sambil lalu. Itu karena mereka merasa bahwa berbicara hanya membuang-buang waktu. Mereka perlu menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi, Zhao Siang menjelaskan. Wow, apakah perlu melakukan yang terbaik seperti ini? Long Chen tercengang. Mereka bahkan tidak ingin membuang waktu untuk berbicara. Long Chen merasa seperti dia telah berlatih keras, tetapi sekarang sebagai perbandingan, sepertinya dia pemalas. He he, mereka tidak punya pilihan. Terkadang, kehormatan dan kemuliaan saja sudah cukup untuk mendorong seseorang melakukan yang terbaik. Semua orang ingin berdiri di atas orang lain dan tidak diinjak-injak. Di Pilfali, alkimia adalah segalanya, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengembangkan seni alkimia mereka hingga ke puncak. Selama seni alkimia Anda cukup hebat, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Lebih jauh, alkemis menempuh jalan yang berbeda dari kultifator biasa. Mereka tidak perlu terburu-buru. Selama Anda menjadi cukup kuat, Anda bisa mendapatkan sumber daya dan keindahan sebanyak yang Anda inginkan. Anda bahkan tidak perlu bertanya, mereka hanya akan berbondong-bondong ke arah Anda. He he, kamu mengerti, Zhao Xiang mengedipkan mata pada Longchen. Manfaatnya sehebat ini, sepertinya tinggal di Pilfali akan luar biasa. Untuk pembudidaya normal, begitu mereka mencapai alam siantian, mereka secara teoritis dapat mulai menghasilkan keturunan. Dan itu tidak akan menghentikan mereka untuk maju di masa depan. Tetapi mayoritas pembudidaya tidak akan mulai melakukannya segera setelah mencapai alam siantian. Itu karena semakin tinggi alam orang tua, semakin besar kemurnian darah roh mereka, dan semakin besar kemungkinan keturunan mereka akan mewarisi garis keturunan mereka dan disebut jenius. Itulah mengapa sebagian besar pembudidaya akan berkultifasi sampai mereka mencapai puncaknya sebelum mereka mempertimbangkan untuk mendapatkan pasangan dan menciptakan keturunan. Untuk pembudidaya laki-laki, mereka biasanya akan menemukan satu atau lebih dao sahabat setelah mencapai alam siantian, tetapi mereka tidak akan memiliki keturunan. Bagi pria, menjadi dao pendamping dengan orang lain tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Tetapi pembudidaya wanita biasanya tidak akan memilih untuk menjadi pendamping dao. Ini terkait dengan masalah jantung. Bagi banyak pria, wanita seperti kekayaan yang bisa diperoleh, dan ini memuaskan keinginan mereka untuk menaklukkan orang lain. Tetapi mereka tidak memiliki banyak emosi nyata terhadap tindakan ini. Tetapi bagi wanita, jika menyangkut masalah ini, terutama saat pertama kali, hal itu menyebabkan riak besar di hati mereka. Biasanya, mereka hanya akan berkultifasi ganda dengan orang yang mereka cintai. Ini berbeda dengan sikap pembudidaya laki-laki. Ada pun apa yang berbeda, yang satu peduli dengan hati, sementara yang lain peduli dengan penampilan. Bagi seorang wanita untuk mencintai seorang pria mewakili perubahan besar dalam ranah mental mereka. Kehilangan keperawanan mereka pasti akan menyebabkan alam mental mereka menjadi kacau untuk sementara waktu. Budidaya seperti mendayung melawan arus. Jika Anda tidak bergerak maju, Anda mundur. Jadi bagi pria, kultifasi ganda biasanya tidak akan menimbulkan dampak sebesar itu, tetapi akan cukup berdampak bagi wanita. Kecuali jika wanita itu tidak mencintai pria itu dan juga hanya melakukannya untuk penampilannya, dalam hal ini dia juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Tapi biasanya, keuntungan tidak menutupi kerugian. Tapi alkemis berbeda. Bahkan wanita tidak perlu terlalu peduli tentang aspek itu. Selama bakat dan pemahaman mereka cukup tinggi, mereka tidak perlu menjaga hati yang sangat jernih. Itulah mengapa Pil Fali tidak melarang murid mereka melakukan hal-hal seperti itu. Zhao Xiang memberitahu Long Chen ini untuk memberinya motivasi. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria. Zhao Xiang menjelaskan aturan dan larangan Pil Fali di jalan. Itu hampir sama dengan sekte manapun. Mereka dengan cepat sampai di sebuah gedung megah. Ini adalah Departemen Manajemen Pil, tempat semua murid baru pergi untuk mendaftarkan diri. Mereka juga bertanggung jawab atas semua misi di dalam Pil Fali. Dengan Zhao Xiang memimpin, prosesnya sangat sederhana. Long Chen hanya menyerahkan lencana-nya, dan sisanya diserahkan kepada Zhao Xiang. Itu ditangani dengan cepat. Long Chen memperoleh lencana baru, lencana murid sejati. Ini adalah lencana murid batin. Itu tidak berguna dan hanya bagian dari proses. Tujuan Anda adalah Divine Pill Hall, tempat para murid elit berkultivasi. Perlakuan yang mereka dapatkan di sana seribu kali lebih baik daripada yang akan didapatkan oleh seorang murid batin. Pil Fali memiliki jutaan murid luar dan lebih dari 80 ribu murid batin. Adapun Pil Hall Surgawi, mereka hanya memiliki 3 ribu murid. Jumlah ini tidak pernah berubah. The Pill Divine Hall mengusir murid-murid dengan peringkat yang lebih rendah ketika murid baru bergabung. Lihatlah, kompetisi berikutnya untuk murid batin untuk masuk ke Pil Hall Surgawi dalam 10 hari. Persaingan ini hanya terjadi sekali setiap 2 bulan, dan hanya seribu murid batin teratas yang memenuhi syarat untuk bersaing. Saya berpikir bahwa Anda hanya harus bersaing dalam kompetisi setelah ini, tetapi pelindung Zuo mengatakan waktu mendesak. Hanya dengan memasuki Divine Pill Hall Anda akan menerima perawatan terbaik. Saat ini kau hanyalah murid batin, dan pelindung Zuo hanya mampu memberimu sedikit sumber daya. Bagaimanapun, ada kuno yang menahan kita. Tetapi jika Anda bergabung dengan Divine Pill Hall, semua jenis sumber daya berharga akan diberikan kepada Anda, dan mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Petik 2 Ya, murid ini memahami kebaikan pelindung Zuo. Ah, mau ngomong-ngomong, Penatua Zhao, pernahkah Anda mendengar tentang jilid kedua dari Kitab Suci Nirvana? Akankah murid memiliki kesempatan untuk melatihnya? Tanya Long Chen. Itu, itu mungkin sedikit merepotkan. Jilid pertama tersedia secara gratis untuk semua murid dan bukan rahasia. Namun jilid kedua membutuhkan status dan posisi tertentu agar bisa melatih di dalamnya. Seringkali, Anda harus mencapai level Master Menara untuk mempelajarinya. Zhao Xiang menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari jilid kedua dari Nirvana Scripture. Betulkah? Murid tidak bisa mempelajarinya. Long Chen tidak bisa menahan kekecewaan. Dia datang seluruhnya untuk jilid kedua dari Nirvana Scripture. Jika dia tidak bisa mempelajarinya, maka dia tidak akan datang tanpa bayaran. Sebenarnya, murid juga bisa mempelajarinya. Tetapi itu tergantung pada seberapa luar biasa Anda. Selama Anda bisa menampilkan tampilan yang cukup memukau, saya percaya pelindung Zuo pasti akan membantu Anda mendapatkannya, kibur Zhao Xiang, takut dia kehilangan motivasi. Long Chen melewati beberapa hari berikutnya di kamar pribadi. Di dalamnya, ada beberapa tumpukan piring giok setinggi pria dewasa, jumlahnya mencapai ribuan. Masing-masing berisi kanon alkimia kuno. Mereka mencatat teori alkimia atau bahkan ringkasan yang hilang. Beberapa teori ditinggalkan oleh Nenek Moyang dan merupakan hasil dari pengalaman hidup mereka. Idiot, jika seseorang membaca terlalu banyak dari ini, mereka mungkin tidak akan bisa memperbaiki pil setelahnya. Long Chen mengasingkan diri di kamarnya sendiri, mempelajari hal-hal ini. Itu karena ini terkait dengan kompetisi untuk bergabung dengan pil Hall Define. Kompetisi terdiri dari dua bagian, teori dan praktek. Dia tidak hanya perlu tahu bagaimana cara menghaluskan pil, tapi dia juga harus bisa mendiskusikan teori di balik penyempurnaan itu juga. Namun, semua ini adalah sudut pandang dan teori pribadi dari orang yang berbeda, semua berdasarkan kehidupan dan pengalaman mereka sendiri. Ya, memang benar bahwa seni dan teori alkimia mereka baru dan inovatif. Tetapi hal-hal ini hanya cocok untuk diri mereka sendiri. Sepertinya semua orang sedang belajar melukis, dan dia mencoba melukis gambar sebuah lanskap. Apakah menunjukkan kepadanya lukisan wanita cantik membantunya? Hal yang paling menjengkelkan adalah dia perlu mengetahui hal ini, dan dia harus mampu menuliskan kesannya dan apa yang dia pelajari dari membacanya. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkannya lewat. Hanya karena dia ingin memasak ayam, apakah dia perlu tahu bagaimana keberadaan ayam? Apakah mereka benar-benar peduli yang mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Sayangnya tidak ada jalan lain. Kompetisi akan menguji ini. Jika dia tidak lulus aspek teori, dia bahkan tidak akan pergi ke bagian pengurnian. Setelah 10 hari belajar, Long Chen ingin muntah. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, mengingat semua hal ini membuatnya pusing. Selain itu, beberapa teori ini pada dasarnya cacat, tetapi dia masih harus menghafalnya. Dia pasti salah dengan mereka. Itu karena kompetisi akan menguji ini, dan dia harus menjawab dalam lingkup teks ini agar jawabannya ditandai benar. Ini adalah pertama kalinya Long Chen harus mempelajari, pengetahuan, alkimia yang menjengkelkan seperti itu. Zhao Xiang agak khawatir melihat Long San keluar hanya dalam 10 hari. Bagi kebanyakan pembudidaya, menghafal semua teori ini dalam 2 bulan akan sangat mengesankan. Tapi 10 hari, itu agak sulit dipercaya. Zhao Xiang bertanggung jawab atas Long San, dan stasiunnya akan naik dan turun sesuai dengan hasil Long San. Terlihat khawatir, dia bertanya, bagaimana perasaanmu? Saya merasa baik-baik saja, dan saya sudah cukup hafal semuanya. Seharusnya tidak ada masalah. Long Chen mengusap wajahnya yang lelah. Untuk jilid kedua dari Nirvana Scripture, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Bagus. Jangan merasa terlalu tertekan. Bahkan jika Anda gagal kali ini, Anda pasti akan melewati yang berikutnya. Kibur Zhao Xiang. Zhao Xiang memimpin Long Chen menuju Departemen Manajemen Pil. Begitu mereka masuk, Long Chen melihat bahwa bagian dalamnya sudah penuh dengan orang-orang. Long San. Dia baru saja masuk ketika suara tertegun terdengar. Bab 1332. Long San. Long Chen terkejut. Seseorang benar-benar mengenalinya di sini. Berbalik ke arah suara itu, dia melihat seorang pria muda di antara kerumunan hampir seribu murid ini. Masing-masing memiliki meja kecil di depan mereka, seolah-olah mereka adalah pelajar yang akan mengikuti ujian. Maaf. Kamu, Long Chen tidak mengenalinya. Diam, siapa bilang kamu bisa berbicara begitu keras di sini. Petik 2. Seorang murid jadekor dengan tegas meneriakinya. Murid ini sudah cukup tua, jadi emosinya tidak baik. Long Chen mengerutkan kening. Murid inti giok memelototi Long Chen, dan Long Chen hampir tidak bisa membantu tetapi menamparkan wajahnya. Dia memiliki keinginan untuk mengutuk murid ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sekarang bukan waktunya untuk mulai sombong. Dengan diam-diam berjalan di sekitar murid itu, dia berjalan menuju orang yang mengenalnya. Long San, duduk. Maaf, saya membuat Anda dimarahi, kata orang itu dengan tenang. Zhao Xiang kebetulan melihat pemandangan Long Chen diam-diam berpaling dari murid yang telah memarahinya dengan begitu keras. Melihat bahwa dia tidak berani menjawab, dia menggelengkan kepalanya. Karakter Long San ini terlalu pemalu. Itu tidak baik untuk kita. Aku harus melaporkannya ke pelindung Zuo, pikir Zhao Xiang pada dirinya sendiri saat dia pergi. Long Chen tidak mengenali pria ini sama sekali, jadi dia tidak bisa membantu tetapi menganggapnya aneh. Long San, setelah memenangkan kejuaraan di Eastern Wasteland, kamu mungkin melupakan si kecil ini. Murid itu tersenyum pahit. Saya pikir saya ingat, kamu juga ikut kompetisi, kata Long Chen, tiba-tiba mengerti. Sebenarnya, pemahaman ini hanya menebak-nebak. Dia masih tidak mengenali orang ini sama sekali. Dia meletakkan jawabannya dengan nada bertanya untuk menghindari hal-hal menjadi canggung jika dia salah. Iya, saya Li Kang. Apakah kamu ingat saya sekarang? Orang itu senang karena Long Chen mengenalinya. Dia bahkan tidak tahu dia baru saja jatuh cinta pada tipuan Long Chen. Long Chen tidak tahu siapa Li Kang. Seharusnya, dia juga pernah mengikuti kompetisi Wasteland Timur. Li Kang mengenali Long Chen, tapi Long Chen tidak mengenalinya. Long San, kenapa kamu butuh waktu lama untuk datang? Sudah bertahun-tahun. Petik 2. Jangan sebutkan itu. Ini menyedihkan. Bagaimana kabar orang-orang dari Eastern Wasteland di sini? Apakah ada yang berhasil mendapatkan dukungan yang kuat? Long Chen mengubah topik pembicaraan. Hanya setelah datang kami menyadari bahwa apa yang disebut bakat kami tidak ada apa-apanya di sini. Kami hanyalah dedaunan hijau yang datang untuk dipamerkan di depan bunga-bunga di Central Plains. Li Kang tersenyum pahit. Para murid yang datang dari tanah air timur kebanyakan adalah murid luar. Mereka mungkin tidak akan dipromosikan dalam masa hidup mereka. Bagi saya, saya tidak melakukan terlalu buruk. Setelah 3 tahun, saya akhirnya berhasil mendapatkan kualifikasi untuk uji coba di Fine Pill Hall. Di antara orang-orang ini, saya peringkat 987. Dengan kata lain, tidak ada harapan bagi saya untuk lewat. Tetapi bahkan hanya dengan mengikuti tes akan meningkatkan posisi saya di antara murid-murid batin. Jika saya tidak mengikuti tes, yang lain akan memandang rendah saya sepanjang hari. Petik 2. Sungguh, seburuk ini. Bagaimana dengan murid perempuan itu? Siapa namanya lagi? Long Chen memikirkan orang tertentu. Duan Tian Xiao. Bakatnya sangat bagus, dan dia berhasil masuk ke Divine Pill Hall. Sebenarnya, dia sedikit membantu saya untuk dipromosikan menjadi murid batin. Tapi setelah masuk ke Divine Pill Hall, dia menjadi jauh dariku. Mungkin status kita sudah tidak mirip lagi, desah Li Kang. Orang-orang berjuang untuk mencapai puncak, sedangkan air selalu mengalir ke bawah. Mereka yang berdiri di ketinggian yang berbeda berlari dalam lingkaran yang berbeda. Ini bisa dimengerti. Kalian berdua lalat, berhentilah mendengung. Itu menjengkelkan. Jika Anda tidak ingin mengikuti tes, Anda dapat skram. Berhenti mengganggu orang lain. Petik 2. Saat Long Chen dan Li Kang diam-diam berbisik, murid lain di samping yang matanya tertutup tiba-tiba memelototi mereka. Long Chen menatapnya dan melihat bahwa dia memelototinya dengan jijik. Tampaknya peringkatnya di antara murid-murid dalam sangat tinggi. Mungkin dia memiliki peluang tinggi untuk dipromosikan. Long Chen memutup, jika ini ada di dalam sekte Suantian Dao, dia sudah lama menamparkan orang seperti itu sampai mati. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Sepertinya kemanapun dia pergi, dia akan bertemu dengan banyak idiot. Bahkan jika dia tidak menimbulkan masalah, orang lain akan menemukan masalah untuknya. Diam. Tepat pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan delapan tetua masuk, semua ahli transformasi jiwa. Delapan tetua semua memasang ekspresi tegas, seolah-olah semua orang di sini berhutang uang kepada mereka. Orang-orang ini bertanggung jawab atas persidangan, dan mereka ada di sini untuk mencegah kecurangan. Mata mereka semua setajam mata elang. Long Chen menutup mulutnya dan menemukan posisinya. Siapa Long San? Tanya salah satu tetua. Murid hadir, Long Chen buru-buru berdiri. Tunjukkan lencana mu. Saya harus memeriksanya. Petik 2. Ini mengejutkan Long Chen. Tampaknya tes ini sangat ketat. Meskipun identitasnya telah dikonfirmasi ketika dia masuk, mereka memeriksanya lagi. Tetua memeriksa lencana mu dengan cermat dan kemudian mengangguk. Kamu terlambat ditambahkan ke persidangan ini, jadi kamu harus diperiksa dengan ketat. Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Petik 2. Mata Long Chen berbinar. Dia tahu bahwa tetua ini, di sisinya. Zhao Xiang mengatakan semuanya harus berjalan lancar. Mudah untuk mengetahui siapa yang ada di sisinya. Yang lain semua tampak seperti mengatakan kata tambahan terlalu banyak pekerjaan, jadi yang berbicara dengan Long Chen ada di sisinya. Tetapi para tetua ini hanya bertugas mengawasi ujian, dan mereka tidak dapat membantunya. Jika dia curang, dia akan langsung dikeluarkan. Bahkan, dia akan langsung diusir dari pilvali. Tes pilvali 100% adil dan tidak mengizinkan kecurangan. Kulit binatang segera didistribusikan. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Bukankah ini seperti ujian kekaisaran dunia sekuler? Long Chen melihatnya, dan seperti yang diharapkan, itu tentang hal-hal yang telah dia pelajari selama ini. Sebenarnya sangat sederhana. Tapi pertanyaan terakhir agak sulit. Pertanyaannya adalah membuat daftar berbagai pil obat yang dapat diolah berdasarkan ramuan obat yang diberikan. Semakin banyak mereka dapat mendaftar, semakin banyak poin yang akan mereka dapatkan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan pergumulan dengan pertanyaan ini. Dengan banyak bahan obat ini, dia memiliki lebih dari seribu formula pil yang dapat ditulis dari ingatan pil Sovereinnya. Tapi banyak dari formula pil tersebut sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia tidak berani menulisnya secara acak. Dia memiliki dorongan untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki berapa banyak formula pil yang ditulis orang lain, tetapi delapan tetua itu seperti elang yang mengawasi setiap gerakan mereka. Dia benar-benar tidak berani melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Terlalu banyak tidak baik, dan terlalu sedikit bisa membuat saya tersingkir. Sial, petik 2. Long Chen tiba-tiba berpikir. Dia diam-diam memilih buger dan menyekal lendir di sepanjang tepi kulit binatang itu. Dia menggunakannya sebagai cermin untuk melihat sekeliling dengan diam-diam. Berbelok ke sudut itu, dia berhasil melihat apa yang telah ditulis oleh orang yang mengejeknya. Satu, dua, total 27. Baiklah, itu tidak buruk. Petik 2. Long Chen berhasil melihat apa yang orang itu tulis hampir melalui lendir. Dia tidak bisa melihat formula pil yang tepat, tapi dia bisa melihat berapa banyak baris yang telah dia tulis. Aho, Long Chen tiba-tiba bersin, dan lendirnya berakhir di seluruh kulit binatangnya. Dia buru-buru mulai menghapusnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Salah satu tetua tiba-tiba muncul di belakang Long Chen seperti hantu. Maaf, murid harus terbang di atas laut selama 3 tahun, menghadapi angin laut yang konstan. Kispiritual pilvali terlalu padat, dan hidung saya sensitif. Maafkan saya, Long Chen meminta maaf karena bersinnya telah mengganggu murid-murid di sekitarnya. Dia tidak punya cara lain untuk ini. Dia telah memperhatikan orang-orang tua itu menjadi curiga dan semakin dekat di belakangnya. Itulah mengapa dia bersin, untuk menghapus bukti. Tetua itu menatapnya dengan dingin, tapi Long Chen balas menatapnya tanpa rasa takut sedikitpun. Melihat ekspresinya tanpa rasa takut atau panik sedikitpun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya sedikit curiga. Hef, kamu ingin bermain perang mental denganku. Long Chen mencibir ke dalam dan terus menjawab pertanyaan. Orang di sampingnya itu tampak begitu percaya diri sebelumnya, jadi rangkinya seharusnya mendekati puncak. Tapi dia masih berhati-hati. Dia hanya menulis 53 formula pil, dua kali lipat dari orang itu. Mereka punya waktu dua jam untuk menjawab pertanyaan mereka. Long Chen sudah lama selesai, tapi dia terus sampai akhir untuk menyerahkan gulungannya dengan orang lain. Apa? Ketika tetua melihat gulungan Long Chen, ketika dia melihat jawaban untuk pertanyaan terakhirnya, dia benar-benar tercengang. Haha, luar biasa. Penatua di sisinya tertawa. Long Chen tahu dia menunjukkan bahwa dia mungkin yang pertama dalam tes ini. Namun hasilnya tidak segera diumumkan. Sebaliknya, mereka berpindah lokasi menjadi ruang tunggu di mana lebih dari seribu platform penyulingan telah disediakan. Setiap platform memiliki lebar 10 meter. Tunggu dan kuali sudah diatur, dan formula pil berada di bawah tunggu. Para murid yang datang ke sini kebanyakan adalah orang-orang yang telah mengikuti tes ini berkali-kali. Mereka sudah terbiasa dengan adegan ini. Tetapi ketika mereka tiba di tempat mereka dan melihat formula pil di depan mereka, semua ekspresi mereka berubah. Mustahil. Long Chen melihat formula pil dan juga tidak bisa menahan tercengang. Pil obat tingkat ke-9, pil pengumpul jiwa yang mengumpulkan hati. Ini adalah pil yang harus dimiliki oleh pembudidaya inti giok. Itu membuat alam mental mereka jelas dan mengusir pengaruh asing. Sial, aku hanya berlatih metode untuk memperbaiki pil obat tingkat 8 sebelum ini. Saya tidak memperbaiki pil tingkat 9 untuk mereka lihat. Long Chen merasakan sedikit tekanan. Biarkan penyempurnaan dimulai. Saat semua murid putus asa, seorang ketua mengumumkan dimulainya persidangan. Bab 1333 banding 1333. Murid menyerah. Petik 2. Seketika, sebagian murid langsung menyerah. Murid-murid ini sangat marah. Banyak dari basis kultivasi mereka berada di alam fondation forging atau di bawahnya. Beberapa hanya di ranah ekspansi laut. Mereka jelas tidak bisa memperbaiki pil tingkat ke-9. Menurut standar normal, pil tingkat ke-9 hanya bisa disempurnakan oleh ahli inti geok. Tapi di pil vali, standar itu digulingkan. Pil vali selalu mengubah tingkat kesulitan pil untuk disempurnakan. Terkadang mudah, terkadang sulit. Tapi uji coba ini diadakan setiap 2 bulan, jadi gagal kali ini tidaklah buruk. Selama peringkat mereka tidak keluar dari seribu teratas, mereka dapat mencoba lagi. Orang-orang yang telah menyerah hanya bisa menyalahkan kesialan mereka dan bersiap untuk memuji keberuntungan mereka di lain waktu. Mereka tahu bahwa hanya memurnikan bahan obat tingkat ke-9 menjadi bubuk adalah batas mereka. Adapun memperbaiki pil tingkat ke-9 yang sebenarnya, itu adalah lelucon. Kekuatan spiritual mereka tidak bisa mengatasi kelelahan seperti itu. Hampir setengah dari kontestan untuk pergi sekaligus tidak mengejutkan para ahli transformasi jiwa sama sekali. Mereka tidak peduli dengan ini, jelas sudah lama mengharapkan hal seperti itu. Alkemis yang tersisa memiliki ekspresi pahit. Mereka tetap tinggal, kebanyakan dengan menebalkan wajah mereka. Mereka cukup yakin mereka tidak bisa memperbaikinya. Ada 70 hingga 80 alkemis inti giyok di antara orang-orang yang diuji. Tetapi mereka merasa lebih panik daripada para murid Foundation Forging. Basis kultivasi mereka yang lebih tinggi juga menandakan usia mereka jauh melampaui orang-orang ini. Di dalam pilvali, semakin mudah Anda dan semakin rendah basis kultivasi Anda, semakin besar ruang untuk pertumbuhan yang Anda miliki. Murid sekte lain melakukan yang terbaik untuk meningkatkan basis kultivasi mereka, tetapi murid pilvali melakukan yang terbaik untuk menekan basis kultivasi mereka agar tidak tumbuh. Semakin rendah basis kultivasi mereka, semakin mudah untuk memahami teknik alkimia tertentu, dan semakin kokoh fondasi mereka. Setelah basis kultivasi mereka lebih tinggi, akan sulit untuk memperbaiki kelemahan mendasar dalam alkimia mereka. Itu seperti orang dewasa dan pemuda memiliki bakat yang sama. Yang lebih mudah pasti bisa beradaptasi lebih mudah, karena pikiran mereka masih fleksibel. Setelah murid inti giyok ini mencapai ranah transformasi jiwa, seni alkimia mereka tidak lagi setara dengan standar pilvali untuk orang-orang dari basis kultivasi mereka. Mereka akan diusir dari pilvali dan dikirim untuk bekerja di Piltoers tanpa ada kesempatan untuk kembali berkultivasi di Pilvali. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk menekan basis kultivasi mereka, Pilpemurnian berarti menggunakan api inti mereka, dan itu adalah bentuk kultivasi pasif dalam dan dari dirinya sendiri. Mustahil bagi mereka untuk tidak maju pada akhirnya. Murid inti giyok ini tampak muda, tetapi sebenarnya, bahkan yang termuda berusia lima puluhan. Basis budidayanya akan mencapai puncak ranah inti giyok. Begitu dia menerobos ke transformasi jiwa, dia akan dikeluarkan. Longchen melihat sekeliling, melihat betapa gugupnya semua orang tentang pil ini, dia sedikit rileks. Jika ekspresi mereka santai, dia akan merasakan lebih banyak tekanan. Semua dari mereka mulai mengeluarkan api pil mereka dan menghangatkan tungku mereka. Semua gerakan mereka identik. Jika alkemis dunia luar datang ke sini, mereka pasti akan mati karena iri. Itu karena pil flames dari semua murid ini adalah earth flames. Harus diketahui bahwa di Wastelen Timur, api bumi yang diperoleh Longchen telah membuat iri semua orang. Bahkan menara pil tidak memiliki api bumi, atau kepala keluarga Chai dan Fang tidak ingin membunuhnya untuk mengambil api buminya. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya menghela nafas. Longchen tidak begitu bisa memahami bagaimana pil fali begitu kaya tetapi menara pil di Eastern Wastelen sangat miskin. Mengapa mereka tidak mau memberikan beberapa api bumi? Jika tidak, kepala keluarga Chai dan Fang tidak akan berbalik melawannya, dan nasib mereka mungkin akan berubah. Pada saat ini, orang-orang sudah mulai menyempurnakan bahan-bahan mereka, dan Longchen tidak tinggal lama. Untuk menjadi rendah hati, dia menggunakan teknik alkimia yang sama seperti semuanya. Namun, dia tidak bisa terlalu berpuas diri. Dia harus menunjukkan nilainya. Zuo Tianxiang dan yang lainnya hanya akan melihatnya secara penting jika dia berharga, dan itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk mendapatkan Nirvana Scripture. Pil flame Longchen tiba-tiba mulai tumbuh lebih kuat. Dia mulai membakar kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kekuatan pil flamenya. Panas yang mengerikan naik, menyebabkan orang-orang di sekitarnya melompat. Huff! Trik yang berbunga-bunga. Bagaimana seorang murid Foundation Forging bisa memurnikan pil obat tingkat 9? Dia tidak mungkin memiliki energi jiwa yang dibutuhkan, ejek beberapa murid inti giok. Para murid Foundation Forging yang hadir semuanya merasa bahwa mereka tidak memiliki harapan. Mereka hanya melakukan ini untuk merasakan kehalusan pil ini. Mereka tidak punya harapan untuk membentuk pil. Yang terpenting, mereka ingin melihat apakah orang lain dapat menyempurnakan pil ini. Menurut alasannya, kekuatan spiritual murid Yayasan Penempaan seharusnya tidak memiliki masalah dalam memurnikan bahan obat, dan seharusnya tidak ada masalah selama proses penyempurnaan pil. Hanya pada saat-saat terakhir mereka akan tersandung. Pada saat mereka akan memadatkan pil, mereka tidak akan memiliki kekuatan spiritual lagi. Bagian terakhir, memadatkan pil, mengambil energi paling banyak. Biasanya, alkemis akan menyimpan 50% atau lebih kekuatan spiritual mereka untuk mengendalikan ledakan energi terakhir itu. Untuk murid Foundation Forging, hanya memurnikan bahan akan menghabiskan lebih dari setengah energi mereka. Tanpa menghabiskan sebanyak itu, tidak mungkin mengekstrak esensi di dalam bahan-bahan keras itu. Untuk Long San, seseorang hanya di ranah Foundation Forging, untuk benar-benar mulai menyanyiakan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kekuatan pil flamenya, itu dipandang membuat segalanya menjadi lebih buruk bagi dirinya sendiri. Meski tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk berhasil, dia tetap ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Bahkan sesepuh di sisinya yang telah berbicara dengannya itu terkejut. Para petinggi telah menyuruhnya untuk membantu Long San sebanyak mungkin, tapi dia tidak bisa mengetahui tindakan Long San saat ini. Kesulitan kompetisi sudah sangat tinggi, tetapi dia membuatnya semakin sulit untuk dirinya sendiri. Untuk menjadi sulit tidak buruk, juga tidak adil. Jika mudah, semua orang akan mendapatkan hasil yang bagus, dan tiga teratas akan maju. Dan jika itu sulit, semua hasil mereka akan buruk, dan akan tetap menjadi tiga teratas yang akan maju. Bagaimanapun, tiga orang akan bergabung dengan Divine Pill Hall, dan tiga anggota peringkat terendah dari Divine Pill Hall akan diusir. Murid yang diusir dari Pill Hall Surgawi tidak diizinkan untuk mencoba lagi. Mereka akan dipaksa keluar dari Pill Valley dan dikirim ke Pill Towers. Jika Anda tidak cukup kuat, bahkan setelah Anda memasuki balai Pill Surgawi, Anda hanya akan mendapatkan dua bulan. Jika Anda tidak cukup maju pada waktu itu dan berada di peringkat tiga terbawah, maka Anda hanya akan mendapatkan dua bulan itu di Divine Pill Hall. Justru karena kesulitan tinggi inilah semua murid Pill Valley habis-habisan memolah seni alkimia mereka. Bahkan murid Divine Pill Hall berada dalam bahaya. Tapi tindakan Long Chen saat ini sangat bodoh, dan orang-orang tidak bisa memahami apa yang dia lakukan. Namun, dengan begitu banyak orang yang hadir, bahkan orang-orang di sisinya tidak dapat memperingatkannya. Mereka hanya bisa menonton. Meningkatkan Pill Flame-nya dengan kekuatan spiritualnya seperti menambahkan minyak ke api. Kekuatan api buminya meraung. Salah satu alasan Long Chen melakukan ini adalah untuk memamerkan kekuatannya, dan alasan lainnya adalah untuk memurnikan bahan obat. Dengan begitu, peluangnya untuk berhasil dalam penyempurnaan ini akan lebih tinggi. Selama waktu ini, jika dia tidak datang ke Pill Valley, seni alkimia akan sia-sia. Selama ranah Foundation Forging, dia tidak memurnikan banyak pill obat untuk membantu kultivasinya. Jika dia tidak melakukan pembelajaran bodoh itu, dia mungkin benar-benar khawatir apakah dia bisa memperbaiki pill obat tingkat 9 atau tidak. Sebuah ledakan datang dari tungku obatnya, dan dia menuangkan semua bubuk obatnya ke dalam, menyegel tungku tersebut. Dia sudah menyegel tungku. Murid-murid lainnya semua terkejut. Belum ada orang lain yang bahkan memurnikan setengah bahan obat mereka. Huff, apakah menakjubkan menghabiskan kekuatan spiritualmu lebih cepat dari orang lain? Apakah Anda ingin pamer? Ejek murid jadekor tidak jauh darinya. Kompetisi ini tidak menghalangi murid untuk berbicara. Selama mereka tidak mencoba mengganggu mereka dengan jahat, orang-orang yang mengawasi kompetisi tidak akan peduli. Long Chen menunduk dan bertingkah seolah dia tidak bisa mendengar orang itu. Dia harus bertingkah seperti murid yang baik, anak yang patuh. Ini sangat penting. Itulah mengapa sejak tiba dipilfali, setiap kali seseorang memprovokasi atau bahkan mengutuknya, dia akan selalu bertindak sangat menakut. Ini yang dia inginkan. Sama seperti murid inti Giyok tercepat telah selesai memurnikan bahan obat mereka dan bersiap untuk menyegel tungku mereka, suara gemuruh tiba-tiba datang dari tungku Long Chen. Dia, dia sudah selesai. Murid-murid itu semua kaget. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sementara pilflamenya seperti teratai mekar yang melilit tungku, kekuatan spiritualnya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, itu menyembur keluar seperti tsunami, meningkatkan kekuatan pilflamenya ke puncaknya. Tidak heran dia menyelesaikan penyempurnaannya begitu cepat. Murid-murid yang mengejeknya sekarang menatapnya tanpa kehidupan. Bahkan para tetua yang mengawasi ini, orang-orang yang ekspresinya tampak seperti beku dalam es abadi, terkejut. Kekuatan spiritual Long Chen sangat mengejutkan, praktis tak berujung. Suara gemuruh berlanjut seperti monster sedang berjuang di dalam, mencoba membebaskan diri. Sekarang adalah saat kritis. Banyak murid yang fokus padanya sekarang. Kluktuasi yang datang dari tungku pilnya tiba-tiba mulai melemah, tapi ini adalah ketenangan sebelum badai, kegelapan sebelum cahaya. 99% pil yang gagal rusak di sini. Ledakan. Tungku pilnya berguncang dengan keras dan energi menakutkan menyembur keluar darinya. Jika saat ini, kekuatan spiritual sang alkemis tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu menekan energi mengamuk ini. Begitu energi ini lepas dari kendali mereka, semua upaya mereka akan hancur. Bahkan jika pil terbentuk, itu akan menjadi pil sampah. Sebuah tangan spiritual menghantam tungku pil, menyegelnya dengan erat. Itu seperti gunung yang tidak bergerak dan sangat mendominasi. Astaga, dia masih memiliki energi untuk menggunakan seni jiwa sekarang. Berapa banyak kekuatan spiritual yang dia miliki? Semua murid terkejut. Bagi kebanyakan murid, jiwa mereka akan habis pada saat ini. Mereka perlu membentuk segel spiritual di sekitar tungku terlebih dahulu untuk menyegel energi mengamuk. Tapi Longchen belum menyiapkan apapun. Dia baru saja membanting sebuah tangan spiritual ke bawah ketika energinya akan meledak, benar-benar menekannya. Itu terlalu sombong, bukan? Longchen perlahan membuka tungku, mengungkapkan sembilan pil obat bulat dengan tenang tergeletak di dalamnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bab 1334 Melihat Longchen menggelengkan kepalanya, para murid terkejut. Itu gagal, tapi itu tidak terlihat seperti itu. Hanya tiga deringan, Longchen mengeluarkan salah satu dari sembilan pil, membungkapkan hanya memiliki tiga cincin. Sisanya hanya memiliki dua cincin. Setelah bekerja sangat keras, dia hanya memurnikan pil tiga cincin. Itu mengecewakannya. Apakah seni alkimia mengalami kemunduran? Atau apakah itu karena kutukan? Dia tidak banyak menahan sekarang, setelah menggunakan sekitar 80% dari kemampuan aslinya. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak memperbaiki pil kelas atas, seharusnya tidak ada masalah saat memperbaiki pil bermutu tinggi sembilan cincin. Tapi entah dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri atau meremehkan kesulitan dalam menyempurnakan pil pengumpulan jiwa yang memuatkan hati. Dia bahkan tidak tahu apakah itu karena kutukan. Itulah mengapa dia sedikit tercengang. Ci, sungguh pamer. Murid yang tak terhitung jumlahnya hampir batuk darah karena melihat ekspresi kecewa Longchen. Untuk murid yayasan penempaan, hanya membentuk pil akan menjadi sukses besar, bahkan jika itu hanya pil sampah. Adapun para murid inti giyok, awalnya mereka merasa bahwa hanya menyempurnakan pil tempering hati pengumpulan jiwa kelas rendah sudah cukup. Jika mereka memperbaiki kelas satu menengah, mereka sebagian besar akan yakin untuk masuk tiga besar. Mereka bahkan tidak berpikir untuk memperbaiki kelas yang tinggi. Untuk Longchen benar-benar menghela nafas dengan kekecewaan setelah memperbaiki pil tiga cincin benar-benar tak tertahankan. Itu pasti bullying. Perhatikan kondisi mental Anda. Anda adalah alkemis. Dengan mentalitas seperti itu, pencapaian seperti apa yang mungkin Anda miliki? Teriak seorang tetua yang tegas. Baru saat itulah Longchen keluar dari ekspresinya yang tertegun. Dari ekspresi iri di sekitarnya, dia sepertinya memahami sesuatu. Selamat, Longshan. Anda bisa menunggu di luar. Salah satu tetua yang berada di sisinya berbicara kepada Longchen, senyum di wajahnya. Keterampilan Longchen jauh melampaui harapannya. Iya. Petik 2. Longchen pergi. Menurut aturan, dia tidak boleh menyentuh apapun di platform pemurnian setelah menyelesaikan penyempurnaannya. Itu agar penanggung jawab bisa memastikan tidak ada kecurangan. Ketika Longchen keluar, dia melihat Li Kang menunggunya. Longshan, kenapa kamu keluar juga? Apakah kamu gagal? Jangan khawatir, Anda bisa mencobanya lagi dalam dua bulan. Kegagalan sementara bukanlah masalah besar, Li Kang menghibur. Hef, murid yang mendapat peripas ke dalam ujian hanya mendapat satu kesempatan. Jika dia ingin mencoba lagi, dia harus masuk seribu teratas dulu. Menurutmu dia memenuhi syarat, ejek seorang murid. Longchen sangat marah di dalam. Bagaimana bisa ada begitu banyak idiot? Bukannya dia memprovokasi orang-orang ini. Dia menatap dengan dingin ke speaker. Orang itu langsung melompat ketakutan. Semua rambutnya berdiri tegak saat dia merasa seperti sedang ditatap oleh monster kuno. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tapi kemudian dia merasa tindakan ini sangat memalukan, dan rasa malunya berubah menjadi amarah. Bocah, Apakah kamu meminta pemukulan? Longchen mengabaikannya. Menarik Li Kang ke sudut yang kosong? Dia bertanya, Apakah Chai Liehuo dan Fang Chang sudah datang? Longchen benar-benar ingin mengetahui ini. Fang Chang dan Chai Liehuo memenuhi syarat untuk datang ke Pilfali. Dia hanya tidak tahu apakah mereka melakukannya. Tidak. Petik 2. Li Kang menggeleng. Saya merasa mereka pasti tahu tentang situasi di sini, itulah sebabnya mereka tidak ingin datang. Keduanya adalah puncak jenius di tempat seperti tanah air timur. Tetapi jika mereka datang ke Pilfali, mereka hanya akan bisa merangkak di kaki orang lain. Mereka pasti tidak menginginkan hal seperti itu. Petik 2. Longchen menganggup. Keluarga Huo, Chai, dan Fang telah bertanggung jawab atas menara Pilwastelen Timur. Keluarga Huo telah dihancurkan, sedangkan kepala keluarga Chai dan Fang telah dibunuh oleh Longchen. Fang Chang dan Chai Liehuo kemungkinan besar menjadi kepala keluarga masing-masing, menjadi pemuasa lokal di tanah air timur. Longchen merasa mereka berdua tidak suka dibatasi. Selain itu, mereka tidak tergila-gila dengan alkimia. Dengan tinggal di tanah air timur, itu menunjukkan bahwa mereka berdua lebih suka menjadi kepala ayam daripada punggung banteng. Longchen merasakan emosi ketika dia memikirkan mereka berdua. Mereka berdua bukanlah orang jahat, dan dia pernah bersaudara dengan mereka. Tapi kedua kepala keluarga mereka serakah karena api buminya dan mencoba membunuhnya. Selain itu, dialah yang membunuh mereka berdua. Pada saat yang sama saat dia membunuh mereka, dia telah memutuskan hubungannya dengan Fang Chang dan Chai Liehuo. Jika mereka mengetahui bahwa Longchen yang telah membunuh leluhur mereka, tidak peduli alasannya, mereka tidak akan bisa memaafkannya. Bahkan jika mereka begitu murah hati untuk tidak membalas dendam padanya, mereka tidak akan bisa tetap bersaudara. Jadi hubungan ini telah terputus saat itu. Mendengar bahwa mereka tidak datang menghiburnya, sekaligus mengecewakannya. Perasaan seperti ini sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia mengobrol lebih banyak dengan Li Kang. Bagaimanapun, mereka seperti orang-orang dari kota pedesaan yang sama yang sekali lagi bersatu kembali. Ketika Li Kang memberitahunya tentang betapa sulitnya hal-hal yang telah menimpannya selama tiga tahun terakhir, bahkan matanya menjadi merah. Tiga tahun ini sangat berat. Bagaimanapun, tempat ini adalah Pilfali. Semua orang maju secepat yang mereka bisa, dan alkimia adalah satu-satunya hal yang penting. Tekanannya cukup besar untuk membuat seseorang menjadi gila. Tanpa ada yang mengeluh, semua keluhannya tumpah saat bertemu Longchen. Longchen tidak bisa berkata-kata. Dalam Pilfali, Anda harus siap untuk diintimidasi dan menghadapi tekanan yang sangat besar. Tapi setidaknya tidak ada bahaya bagi hidup mereka, jadi seseorang harus tahu kapan harus puas. Longchen telah menghabiskan tiga tahun ini dalam badai darah dan api. Dia selalu berjuang di perbatasan antara hidup dan mati. Karena itu, dialah yang iri dengan kehidupan Li Kang. Seiring waktu berlalu, semakin banyak murid yang menyelesaikan ujian dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Setelah murid terakhir pergi, para tetua juga keluar. Murid-murid segera berdiri dengan tertib dan tenang ketika para tetua muncul. Semuanya menjadi sunyi. Tiga murid teratas dari percobaan ini adalah sebagai berikut, Long San, Zhang Yao, dan Yu Xi Jia. Selamat. Setelah ini diumumkan, mata yang tak terhitung menoleh ke arah Longchen, semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang yang mengejeknya sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bocah ini akan bisa masuk ke Divine Pill Hall segera setelah dia tiba di Pilfali. Long San, selamat. Li Kang juga kaget. Dia tidak menyangka Long San menjadi luar biasa ini bahkan di dalam Pilfali. Terima kasih. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Longchen menepuk bahu Li Kang. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, mereka berasal dari tempat yang sama. Membantu dia saat dia bisa adalah hal yang wajar. Li Kang segera menjadi sangat berterima kasih. Untuk membentuk hubungan yang baik dengan salah satu murid di Fine Pill Hall adalah kehormatan besar baginya. Dua murid lainnya yang lewat berteriak dengan penuh semangat. Mereka adalah murid inti giyok, dan kesempatan ini telah diperjuangkan dengan keras oleh mereka. Salah satu dari mereka bahkan menangis tanpa suara. Murid-murid lainnya iri. Setelah pengumuman itu, mereka berpencar. Longchen dan Li Kang baru saja pergi ketika mereka melihat Zhao Xiang menunggu mereka. Dia segera tersenyum saat melihat Longchen. Long San, selamat atas kemenangan pertamamu. Benar-benar bagus, puji Zhao Xiang. Bakatnya jauh melampaui harapannya. Awalnya, dia agak khawatir. Bagaimanapun, dia memberi Longchen terlalu sedikit waktu untuk bersiap. Dan kemudian persidangannya adalah untuk memurnikan Pil Tempering Heart Gathering Heart. Tapi Longchen menempati posisi pertama. Bisa dilihat betapa menakutkan bakatnya. Ayo pergi. Pelindung Zuo telah menyiapkan pesta anggur untukmu. Zhao Xiang menarik Longchen pergi. Di istana mewah di Pil Fali, ada meja besar yang dikemas dengan makanan lesat dan anggur berkualitas. Ketika Longchen tiba, dia melompat kaget. Selain kelompok Zuo Tian Xiang, ada seseku berambut putih lain yang duduk di posisi kepala. Bahkan Zuo Tian Xiang berdiri di samping tetua ini dengan ekspresi hormat. Ria berambut putih itu menoleh ke Longchen. Matanya listrik, sepertinya menembus tubuh Longchen. Sepertinya semua rahasianya terungkap. Tidak buruk, kekuatan spiritualnya bisa diklasifikasikan sebagai monster. Sayang sekali Anda tidak memperhatikannya sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan jauh lebih lemah dari Pil Fari. Tetua itu menghela nafas. Longchen, cepat dan sapa senior Bisi, kata Zuo Tian Xiang. Murid Longchen menyapa senior Bisi. Longchen sangat terkejut. Energi jiwa sesepul ini sangat menakutkan. Hanya dengan melihat, rasanya seperti dia menggunakan penggaris untuk mengukur jiwanya. Selanjutnya, untuk Zuo Tian Xiang memanggil senior-senior ini, jelas statusnya mengejutkan. Longchen tidak tahu, tapi nama tetua ini adalah Dan Bisi. Dia adalah salah satu dari 12 tetua agung Pil Fari. Dia adalah seseorang dengan otoritas sejati. Di dalam Pil Fari, meskipun otoritas Master Lembah adalah yang terbesar, itu tidak mutlak. Jika 12 tetua agung menentang perintahnya, mereka bisa menolak perintah Tuan Lembah. Di antara 12 tetua agung, Dan Bisi adalah salah satu perwakilan dari faksi radikal. Penampilan menakjubkan Longchen telah menyebabkan Zuo Tian Xiang mengundangnya. Long San, aku melihat semuanya selama persidangan. Dan, jika seorang anak muda tidak menjadi sedikit liar, mereka hanya akan menyianyiakan masa mudanya. Jika Anda jelas-jelas memiliki kekuatan, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain menindas Anda? Kata Dan Bisi. Tetapi murid tidak suka berkelahi. Saya lebih suka menjadi murid yang patuh. Itu hanya karakter saya, kata Longchen dengan malu-malu. Tetapi bahkan dengan seberapa tebal wajahnya, dia merasakannya sedikit memerah. Bahkan dia tidak mempercayai kata-katanya. Itu tidak baik, kita harus meredam karakternya, dan Bisi menggelengkan kepalanya. Senior Bisi, bagaimana kalau Anda menerima Longchen sebagai magang tituler Anda? Dengan cara itu Longchen akan memiliki kepercayaan diri dan dukungan untuk bertindak ketika dia membutuhkannya, kata Zuo Tian Xiang. Hmm, itu ide yang bagus. Long San, Anda sekarang magang tituler saya, tapi tidak perlu bersujud. Kalau pajangan Anda memuaskan saya di masa mendatang, kita bisa menjadi magang formal dan master nanti, kata Dan Bisi. Jelas, dengan statusnya, tidak sembarang orang bisa menjadi muridnya. Mereka ingin dia bersujud. Longchen mengutuk di dalam. Tapi mendengar itu bukan masalahnya, membuatnya lega. Untuk apa kau berdiri di sana? Bukankah kamu harus cepat memanggil guru senior Bisi? Zao Xiang menyenggol Longchen. Dia sangat bersemangat. Jika Longchen mengambil Dan Bisi sebagai tuannya, dia akan benar-benar bangkit. Magang menyapa tuan, kata Longchen tak berdaya, membungkuk. Di dalam, dia merasa jengkel seolah-olah dia baru saja makan lalat. Bagaimana dia bisa berakhir dengan master sampah seperti itu? Bagus, Long San, kamu bisa pergi. Saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan mereka. Dan Bisi menganggup dan mengirim Longchen pergi. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa saat Longchen memanggilnya tuan, Ki Hitam Samar telah muncul di dahi dan Bisi. Bab 1335 banding 1335. Keesokan paginya, bel darurat berbunyi di seluruh pilvali. Long San, tidak bagus. Tuan Mu meninggal. Zao Xiang membuka pintu kamar Longchen dengan ekspresi panik. Dia meninggal. Longchen terkejut. Bukankah dia baik-baik saja kemarin? Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin Longchen bersujud padanya di masa depan. Bagaimana dia mati? Apa yang terjadi? Longchen memasang ekspresi sedih, tapi dia tidak terlalu peduli. Saya tidak yakin tentang detailnya. Saya mendengar bahwa masalah terjadi pada kultifasinya tadi malam. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajari hal-hal seperti itu, jadi cepatlah ikut dengan saya. Pelindung Zuo ingin bertemu dengan Mu. Petik 2. Zao Xiang membawa Longchen langsung ke daerah terpencil di belakang pilvali. Tempat ini disebut Gunung Krenkrai. Artinya adalah bahwa orang mati bisa terbang ke surga dengan punggung burung bango sambil meninggalkan tangisan mereka di dunia manusia. Hanya ahli dengan otoritas tertinggi di pilvali yang bisa mengubur abunya di sini. Tubuh seorang alkemis tidak dikubur di dalam bumi secara langsung. Sebaliknya, itu berubah menjadi abu oleh api. Dalam hidup mereka, mereka memurnikan langit dan bumi. Dalam kematian mereka, mereka memperbaiki diri mereka sendiri. Ini adalah akhir terbaik untuk seorang alkemis. Faktanya, ketika alkemis merasa diri mereka mencapai akhir umur panjang mereka, mereka akan menyempurnakan diri mereka dengan pilflame mereka sendiri, membiarkan jiwa mereka menyatu dengan langit dan bumi. Adapun alkemis yang meninggal tiba-tiba, mereka membutuhkan keluarga dan teman dekat mereka untuk mengirim mereka pergi dengan pilflame mereka. Gunung Krenkrai adalah wilayah yang dilindungi. Petik 2 Zhao Xiang baru saja membawa Long Chen ketika dua ahli bintang kehidupan menghalangi jalan mereka. Ini Long San, murid terakhir senior BC. Dia harus diizinkan untuk mengirim tuannya pergi, jelas Zhao Xiang. Bahkan Zhao Xiang, seorang ahli bintang kehidupan, tidak memiliki posisi tinggi di pilvali. Itu karena status mereka tidak ditentukan oleh basis kultivasi, tetapi oleh keterampilan alkimia siapa yang lebih besar. Jadi dia tidak berani sedikitpun bersikap kasar terhadap keduanya. Mendengar penjelasannya, salah satu dari mereka masuk. Ketika dia kembali, dia menggelengkan kepalanya. Anda terlambat, abu senior BC telah dikuburkan. Mereka masih di tengah-tengah upacara, jadi kamu harus pergi. Petik 2 Mendengar bahwa dia sudah berubah menjadi abu, Long Chen senang di dalam. Itu hal yang baik untuknya. Sekarang dia tidak perlu bersujud pada hantu mati itu. Long Chen dan Zhao Xiang tidak punya pilihan selain pergi. Beberapa jam kemudian, Zhuotian Xiang secara pribadi datang menemui Long Chen. Long San, jangan bersedih hati. Meskipun BC senior meninggal, Anda masih magang, dan Anda masih mendapat dukungannya. Saya datang ke sini untuk memberi tahu Anda beberapa hal. Pertama-tama, karakter pemalu Anda harus diubah untuk saya, kata Zhuotian Xiang dengan tegas. Tapi, Long Chen memiliki ekspresi yang bertentangan. Dia ingin mengatakan bahwa dia adalah orang yang berperilaku baik secara alami. Tidak ada tapi, senior BC meninggal, menyebabkan kami kehilangan salah satu anggota kami di antara 12 tetua agung. Seseorang akan dipromosikan untuk menggantikannya dengan sangat cepat, dan berdasarkan situasi saat ini, hanya ada dua orang yang memenuhi syarat untuk menggantikannya, dan mereka berdua berada di pihak vaksi konservatif. Situasi ini tidak memuntungkan bagi kami. Para petinggi pilvali tidak peduli dengan persaingan antar murid. Mereka hanya peduli pada hasil. Jika Anda terus menjadi pengecut, izinkan saya memberi tahu Anda, Anda bahkan tidak akan dapat berkultivasi dengan tenang. Semua jenis orang akan menyebabkan semua jenis masalah bagi Anda, dan begitu Anda jatuh ke tiga peringkat terbawah, aturan besi pilvali akan tetap mengusir Anda, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, kata Zhuotian Xiang dengan dingin. Maksudmu, jika ada yang ingin mengganggu ku, aku harus melakukan serangan balik. Kata Longchen dengan guguk. Tidak, kamu tidak melakukan serangan balik. Anda harus tidak terkendali dan sombong. Apakah Anda mengerti bagaimana melakukan itu? Dengan kekuatan Anda saat ini dan dengan status Anda sebagai murid terakhir senior bisi, Anda memiliki cukup modal untuk menjadi sombong, kata Zhuotian Xiang. Tapi Tuan berkata aku hanya seorang magang dalam nama, kata Longchen, kurang percaya diri. Anda bukan lagi magang tituler. Anda magang terakhirnya sebelum kematiannya. Faktanya, kau adalah murid senior yang paling disayangi bisi sebelum mati, mengerti. Kata Zhuotian Xiang dengan dalam. Bagaimana bisa Longchen tidak mengerti? Sekarang dan misi sudah mati, mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah perisai terbaiknya. Longchen, ingat, hanya orang yang berguna yang bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dan saat ini, kami kekurangan tenaga kerja. Ini adalah kesempatan bagus untuk Anda. Jika Anda bisa memegangnya, Anda akan segera melambung. Jika Anda tidak bisa, Anda hanya akan bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan. Pikirkan sendiri. Aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa bertanya pada Zhao Xiang. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Zhuotian Xiang melarikan diri dengan tergesa-gesa seolah-olah dia benar-benar sibuk. Tampaknya kematian dan bisi merupakan pukulan yang cukup besar bagi mereka. Longsan, ini benar-benar kesempatan langka. Saatnya bagi Anda untuk menunjukkan keahlian Anda. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda bahwa Pilvali jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Kekuatan faksi konservatif jauh melampaui kita. Dalam Pilvali, jika Anda ingin memiliki hak untuk berbicara, Anda perlu mengeluarkan kekuatan Anda. Bahkan 3.000 murid di Fine Pill Hall memiliki hak untuk memberikan suara pada keputusan Pilvali. Meskipun pengumutan suara ini tidak mutlak dan dapat dibatalkan, ia memiliki kekuasaan. Murid-murid di Fine Pill Hall dibagi menjadi 3 faksi. Sederhananya, mereka adalah faksi konservatif, faksi radikal, serta beberapa oportunis yang hanya menonton. Tetapi bahkan jika mereka hanya oportunis, suara mereka penting. Ada banyak murid faksi konservatif di Pilvali surgawi, dan mereka sangat kuat. Karena faksi-faksi ini, setelah kamu memasuki di Fine Pill Hall, kamu pasti akan diintimidasi oleh orang lain dan tidak dapat fokus pada alkimia atau kultivasi. Prestasi Anda mungkin akan berakhir begitu saja, dan begitu Anda terjepit, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Itulah mengapa kata-kata pelindung Zuo benar-benar tepat. Anda tidak hanya perlu melakukan serangan balik, tetapi Anda juga harus tidak terkekan. Jika Anda hanya menjatuhkan mereka saat mereka datang, apakah Anda tahu berapa banyak energi yang akan Anda buang pada akhirnya terjerat oleh mereka? Kamu harus sombong, kamu harus agresif, kamu harus membunuh satu untuk memperingatkan seratus. Anda harus membuatnya agar tidak ada yang berani memprovokasi Anda. Itulah satu-satunya cara untuk membangun kekuatan Anda. Jika tidak, betapapun hebatnya bakat Anda, menghabiskan seluruh waktu Anda untuk berurusan dengan orang-orang itu akan berakhir dengan Anda diperas cepat atau lambat. Lebih jauh lagi, pelindung Zuo bahkan memintamu untuk menjadi sombong dan menunjukkan kekuatanmu. Selain untuk membangun kekuatan Anda di dalam Divine Pill Hall, itu untuk menunjukkan kepada para oportunis itu dan untuk melihat apakah Anda dapat menarik sebagian suara mereka. Meskipun mereka tidak akan mudah bergabung dengan faksi kami, pengaruh Anda akan mempengaruhi mereka saat memberikan suara. Itu sangat penting. Apakah kamu mengerti, Long San? Petik 2. Zhao Xiang menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika Long Chen masih tidak mengerti, dia akan menjadi idiot. Tapi dia dengan gugup berkata, Tapi aku benar-benar tidak pandai dalam hal ini. Bagaimanapun, saya adalah orang yang berperilaku baik. Petik 2. Terus, yang harus Anda lakukan adalah mengetahui cara melepaskan diri Anda. Biarkan semua kebencian yang telah Anda kumpulkan di hati Anda meledak. Misalnya, saat orang lain mengejek Anda, Anda bisa naik dan langsung menamparkan mereka. Anda bisa melakukan apa saja selama Anda tidak membunuh mereka. Ah, bagaimana kemampuan bertempurmu? Tanya Zhao Xiang. Keterampilan bertempur, aku juga tidak pandai bertarung, kata Long Chen dengan kecewa. Apakah begitu? Tidak apa-apa. Alkemis tidak seharusnya bertarung, jadi itu normal. Saya akan mendapatkan beberapa keterampilan bertarung perkelahian untuk Anda pelajari. Ingat, di dalam Pil Fali, Anda tidak dapat bertarung menggunakan seni magis Pil Flem. Itu menghujat Pil Fali, dan dihukum berat, Zhao Xiang memperingatkan. Mengapa demikian? Karena Pil Flem dimaksudkan untuk memurnikan Pil. Menggunakan Pil Flem untuk bertarung di Pil Fali adalah penghinaan. Tidakkah kamu melihat bahwa ketika aku berada di ranah bintang kehidupan, aku harus bersikap sopan di depan murid-murid transformasi jiwa. Itu karena jalur alkimia saya telah mencapai akhirnya, dan saya tidak punya pilihan selain beralih menjadi kultifator api tempur. Perbedaan status antara pembudidaya api dan alkemis seperti perbedaan antara langit dan bumi, Zhao Xiang mendesah. Di dalam Pil Fali, jika keterampilan alkimia Anda tidak bisa lagi meningkat, Pil Fali akan memerintahkan Anda untuk menjadi pembudidaya api pertempuran yang kuat. Anda tidak akan lagi mengembangkan seni alkimia, tetapi keterampilan pertempuran api terkuat. Pembudidaya api ini tidak terlalu penting bagi Pil Fali. Mereka dipandang tidak lebih dari preman yang disewa untuk melindungi rumah. Biasanya, kultifasi Pil Bela diri ganda adalah jalan buntu. Alkemis sejati tidak akan mengembangkan teknik bertarung dan malah fokus sepenuhnya pada alkimia. Jika mereka membagi waktu dan energi mereka di antara dua jalur ini, mereka akan tersesat. Mereka mungkin merasa memiliki kekuatan yang kuat untuk menjadi menyenangkan, dan karena sifat api mereka, mereka akan menjadi suka berperang dan meledak-ledak, tidak dapat dengan tenang fokus pada pemurnian. Mereka akan memutuskan jalur alkimia mereka. Itulah mengapa keterampilan alkimia Zhao Xiang turun tajam setelah menjadi pembudidaya api. Dia bahkan tidak dapat memperbaiki pil yang dia sendiri butuhkan. Jadi begitu, petik dua. Long Chen tiba-tiba mengerti. Tidak heran para murid pil fali ini terlihat sangat lemah baginya. Jadi mereka hanya tahu cara mengolah pil dan tidak tahu cara bertarung. Tapi kemudian, itu masuk akal ketika dia memikirkannya. Tidak ada pertempuran atau bahaya di dalam pil fali. Yang mereka butuhkan hanyalah keterampilan alkimia yang kuat untuk menjadi eksistensi tertinggi. Itu hal yang bagus. Bukankah dia akan menjadi singa di antara kelinci di sini? Siapapun yang mulai sombong dengan dia bisa langsung ditampar. Baiklah, saya akan mencobanya. Aku tidak akan mengecewakan harapan tulus pelindung Zuo untukku. Long Chen mengatupkan giginya seolah membuat tekadnya. Ingatlah untuk tidak menggunakan pil flame Anda untuk menyerang. Jika tidak, Anda akan dihukum berat. Saya memiliki beberapa teknik bertarung mendasar di sini. Mereka sangat sederhana, jadi lihat dan cobalah. Maaf, tapi saya beralih dari seorang alkemis menjadi kultifator api, jadi saya tidak tahu gerakan bertarung dengan tangan kosong. Saya tidak bisa mengajari Anda semua itu, dan Anda harus memikirkannya sendiri. Tetapi dengan kemampuan pemahaman Anda, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, ingatlah, Anda harus berani, dan Anda harus kejam. Pil fali memiliki obat dan pil ajaib yang tak terhitung jumlahnya, jadi bahkan luka yang paling parah pun bisa disembuhkan dalam waktu singkat, kata Zhao Xiang. Baiklah, aku tidak akan mengecewakan semua orang. Siapapun yang mengganggu ku akan berakhir dengan semua giginya di tanah. Long Chen mengepalkan tinjunya dengan ekspresi galak. Pergantian peristiwa ini benar-benar luar biasa. Kebetulan dia menghususkan diri dalam hal ini. Keesokan harinya, setelah mengatur segalanya, Long Chen dibawa ke belakang pil fali oleh seorang murid. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa pil fali sebenarnya adalah sebuah pulau yang dikelilingi oleh air, dan ada sungai panjang yang membelahnya menjadi dua. Dia harus menyeberangi jembatan, dan akhirnya, sebuah gerbang gunung muncul di hadapannya. Di atas gerbang gunung ini ada kata-kata yang ditulis dengan Valet Gold, Divine Pill Hall. Begitu mereka melewati gerbang, semburan aroma meniup ke dalam dirinya, dan suara kicau burung terdengar. Dia melihat pavilion bertebaran di tanah, aliran air, pepohonan kuno, tanaman merambat yang lebat, seolah-olah ini adalah taman yang indah. Bab 1336. Begitu dia masuk, dua ahli transformasi jiwa memeriksa lencananya sebelum membiarkan dia melanjutkan. Long Chen awalnya mengira bahwa Divine Pill Hall akan menjadi ruang kelas besar dengan murid-murid yang belajar dengan rajin. Dia membayangkan bahwa itu akan menjadi kehidupan yang membosankan karena terus-menerus menghadapi guru yang ketat dan tungkupil. Tapi pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Tempat ini adalah negeri ajaib. Itu adalah perubahan besar dari tempo alkimia yang terburu-buru di luar. Kerumputan hijau seperti karpet, dan udaranya murni dan jernih, hampir bisa membersihkan hati dan jiwa seseorang. Saat dia berjalan di sepanjang jalan batu, dia tiba-tiba mendengar suara tawa berdenting. Tawa itu sangat menyenangkan. Berbelok di sudut, dia melihat beberapa gadis mengobrol dengan gembira dalam beberapa ayunan yang tergantung di pohon besar. Para gadis itu tampak muda, dan masing-masing dari mereka sangat cantik. Mereka bermain dengan gembira. Long Chen berdiri di kejauhan. Melihat gadis-gadis bahagia itu, dia tiba-tiba teringat pada Mengki, Tang Wan Er, Chuyao, Yue Xiaokian, dan Ye Zikiu. Jika suatu hari nanti mereka bisa meninggalkan dunia pembantaian ini dan menemukan negeri ajaib seperti ini, dia akan menemani mereka seperti ini setiap hari. Mereka akan memiliki setumpuk anak, dan dia tidak akan menukar masa depan seperti itu bahkan untuk kesempatan menjadi dewa. Tanpa disadari, Long Chen menjadi linglung dan hanya berdiri di sana seperti balok kayu. Semakin dia menatap, semakin muak dia dengan dunia ini. Oh, ada adik laki-laki baru di sana. Dan dia terlihat sangat muda dan tampan. Hei, adik laki-laki, apakah kamu ingin datang dan bermain? Salah satu gadis melihat Long Chen. Dia sama sekali tidak malu atau malu. Dia bahkan memundangnya untuk bergabung dengan mereka. Gadis-gadis lain menatapnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun tiga orang akan memasuki tempat ini setiap dua bulan, orang-orang itu sebagian besar adalah ahli inti giok. Seseorang seperti Long Chen dengan basis kultipasi fondation forgingnya jarang terjadi. Lebih penting lagi, dia benar-benar tampan. Long Chen tersenyum dan dengan sopan berkata, Terima kasih kakak perempuan, tapi saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengganggumu. Petik dua. Long Chen bahkan tidak tahu sudah berapa lama sejak dia tersenyum seperti ini. Senyumannya ini membuatnya tampak seperti anak laki-laki yang lugu dari sebelah, dan itu sangat hangat. Dia bisa merasakan bahwa gadis-gadis ini tidak bersalah dan naif. Mereka tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Itulah mengapa senyumnya sangat natural dan tulus. Hei, adik junior, tunggu sebentar. Saya punya sedikit nasihat, kata salah satu dari mereka. Nasihat, tolong beritahu aku. Long Chen terkejut. Para gadis berhenti berayun dan berjalan menuju Long Chen. Salah satu dari mereka berkata, Melihat betapa baiknya kamu, aku akan memberitahumu ini. Setelah Anda berada di pilhol surgawi, jangan bergabung dengan vaksi manapun. Tetaplah netral. Jika tidak, itu akan merepotkan. Petik dua. Para gadis melihat sekeliling, takut orang lain akan mendengar mereka. Terima kasih atas peringatannya. Saya mengerti. Long Chen berterima kasih. Gadis-gadis ini jelas juga netral, yang disebut Zhao Xiang sebagai oportunis. Tapi mereka telah mengambil risiko menyinggung kedua vaksi untuk memperingatkannya, dan itu membuatnya bersyukur. Setidaknya, masih ada beberapa orang baik di dunia kultifasi. Meskipun mereka sedikit, itu karena jumlah mereka sangat sedikit sehingga mereka harus dihargai. Tapi Long Chen harus mengecewakan mereka. Dia sudah lama memilih fraksinya. Apa kau tidak tahu tidak baik bergosip sembarangan? Tepat pada saat ini, tiga orang berjalan. Ketiganya adalah laki-laki. Orang yang berbicara adalah pemimpin mereka, dan dia adalah pria yang besar dan kokoh. Long Chen langsung tertawa saat melihat mereka. Di dalam pilhol surgawi, murid laki-laki mengenakan jubah putih dan murid perempuan mengenakan jubah merah. Tapi orang-orang dalam vaksi juga memiliki simbol khusus. Murid vaksi konservatif memiliki tanda perisai kecil di kerah mereka untuk mengekspresikan sisi mereka. Adapun kerah Long Chen, seharusnya ada tombak kecil di atasnya. Tapi dia baru saja bergabung dan belum mendapatkan jubahnya. Melihat ketiganya, dia tahu bahwa mereka datang untuk menyambutnya dan memberinya pertunjukan kekuatan untuk membuatnya bergabung dengan mereka. Semua gadis mundur, jelas sedikit takut pada ketiganya. Apa kau tidak tahu bahwa tidak baik mengomel pada orang lain? Berapa banyak kotoran yang kamu makan untuk membuat nafasmu bau? Long Chen sudah mendapat dukungan dan sepenuhnya percaya diri. Dia tidak perlu lagi menanggung ini. Bocah, kamu pacaran dengan kematian pof. Orang itu menyerang ke depan, hanya untuk ditinju di wajahnya. Hidungnya pecah dan darah terciprat. Long Chen tidak terbiasa dengan ini. Dia merasa menamparkan orang di wajah jauh lebih menyenangkan. Tapi dia tidak berani menamparkan wajahnya karena dia khawatir orang lain akan mengenalinya. Seni menamparkan wajah surgawinya tak tertandingi dan unik. Akan terlalu mudah bagi orang lain untuk mengenalinya. Brensek, serang bersama, petik 2. Orang itu menahan hidungnya karena sakit. Dengan raungan marah, mereka bertiga menyerangnya bersama. Para gadis itu semua berteriak kaget, tidak mengharapkan Long Chen benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Segalanya langsung meledak. Long Chen hampir tertawa saat melihat mereka menyerangnya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertarung. Jika mereka hanya memiliki keterampilan kecil ini, mereka sudah lama terbunuh di dunia luar. Mengabaikan dua lainnya, Long Chen menjambak rambut pemimpin mereka dan menghantamkan lututnya ke kepala pemimpin itu berulang kali. Dengan kekuatannya, dia bisa saja membuat kepala pemimpin meledak dengan satu tendangan. Tetapi untuk membungkapkan bahwa dia tidak berpengalaman dalam bertarung, dia menahan diri. Dua lainnya meninju tubuhnya, tapi tidak terasa gatal. Long Chen bisa mengabaikan mereka. Adapun yang ada di tangannya, terlepas dari berapa banyak Long Chen menahan, dia tidak bisa menahan dan pingsan. Long Chen kemudian melemparkannya ke tanah. Meraih salah satu dari yang lain, dia melemparkannya ke atas bahunya, membenturkan kepalanya ke tanah. Leher orang itu patah, dan dia berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Ekspresi orang yang tersisa berubah dan dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi Long Chen meraih kerah bajunya dan meraung, setelah memukulku berkali-kali, kamu pikir kamu bisa lari. Bang! Long Chen memegangi lehernya seperti sedang memegang ayam. Kaki lawannya bahkan tidak bisa menyentuh tanah. Long Chen meninju wajahnya, bocah, apa kamu tahu siapa aku? Bang! Anda menolak untuk menjawab, kamu orang yang tangguh, iya. Pukulan Long Chen selanjutnya mendarat di matanya, memberinya mata hitam. Bang! Jadi, kamu punya nyali. Kamu berani memutar matamu ke arahku. Melihat tatapan menghina seperti itu, Long Chen membantunya keluar dan meninju dia lagi, memberinya dua mata hitam. Bang! Rengsek, kamu berani meludahi aku. Long Chen menjadi semakin marah. Adik laki-laki, dia tidak memutar matanya, dia hanya pingsan, jadi matanya berputar. Dan dia tidak meludahi anda, dia berbusa di mulut. Jika anda terus memukulinya, dia akan mati. Salah satu gadis tidak bisa terus menonton. Ah, begitukah? Long Chen menjatuhkannya ke tanah. Tubuhnya mengejang beberapa kali sebelum menjadi diam. Maaf, ini pertama kalinya aku bertarung, dan aku tidak punya pengalaman, permintaan maaf Long Chen dengan canggung, sambil menggaruk kepalanya. Long Chen saat ini sekali lagi kembali ke penampilan anak laki-laki yang tidak bersalah. Benar-benar sulit untuk mengasosiasikannya dengan Long Chen sebelumnya. Tentu saja, itu sedikit lebih mudah mengingat tiga orang tergeletak di tanah. Kakak perempuan, jangan khawatir. Saya akan mengingat bantuan anda hari ini. Jika anda membutuhkan bantuan di masa depan, datang saja dan temukan saya, Long San. Petik 2. Long Chen tersenyum pada para gadis. Tanpa melihat ketiga tubuh di tanah, dia pergi. Begitu dia menghilang, para gadis saling memandang. Tidak disangka bahwa bocah yang tampaknya lemah itu begitu kuat. Kemudian melihat ketiga tubuh itu, mereka tidak lagi mood untuk ayunan. Bahkan tidak berani menyentuh mereka bertiga, mereka juga kabur. Long Chen mengikuti jalan kecil ke depan. Jalan berliku ini mengelilingi banyak gunung dan membawanya ke beberapa pemandangan yang cukup indah. Dia melihat orang-orang tidur siang, dia melihat orang-orang bermain catur, dan dia bahkan melihat gadis-gadis memainkan sitar. Orang-orang di sini tampak sangat santai. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini meminjam kekuatan eksternal untuk membuat diri mereka rileks. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghilangkan sebanyak mungkin ketegangan dari tubuh mereka. Orang-orang juga melihat Long Chen berjalan di sepanjang jalan setapak. Mereka mengangguk sedikit ke arahnya sebagai salam, dan Long Chen juga mengangguk kembali. Tapi ada juga orang yang dengan dingin meliriknya dan kemudian melanjutkan apapun yang mereka lakukan. Bahkan ada beberapa yang jelas-jelas memusuhi dia. Long Chen memperkirakan bahwa orang-orang ini mungkin berada di peringkat paling bawah. Kedatangannya merupakan ancaman bagi mereka. Saat dia terus maju, dia melihat semakin sedikit orang. Dia juga melihat orang-orang dengan tombak di kerah mereka, menandai mereka sebagai orang-orang di sisinya. Tetapi mereka tidak mengungkapkan emosi apapun saat melihatnya. Mereka memandangnya seperti dia orang asing. Orang-orang dengan perisai di kerah mereka juga hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Mereka tidak bergerak apapun, yang menurutnya membuat penasaran. Mungkinkah ketiganya tidak bertemu denganku secara kebetulan? Mereka sudah diatur. Jadi Zuo Tianxiang tidak mengumumkan secara terbuka bahwa saya adalah bagian dari faksi radikal. Tapi mengapa? Mengapa mereka tidak menyambut saya? Apakah mereka mencoba mengawasiku lebih lama sebelum memutuskan sesuatu? Petik 2 Atau apakah itu tergantung pada pajangannya? Jika dia cukup tangguh, mereka akan membiarkannya bergabung dengan faksi radikal. Tapi jika tidak, mereka hanya akan melemparkannya ke antara para oportunis. Saat Longchen bertanya-tanya tentang tujuan Zuo Tianxiang dan berjalan dengan kepala menunduk, dia melihat sepasang mata menatapnya dengan heran. Oh, sudah lama sekali. Apakah kamu masih baik-baik saja? Longchen tersenyum dan menyapa sosok langsing dan cantik itu. Bab 1337 banding 1337 Sosok itu tepatnya adalah alkimia jenius dari tanah air timur, Duan Tianxiao. Sudah beberapa tahun sejak mereka bertemu, penampilan Duan Tianxiao tidak banyak berubah. Tapi ada perubahan di matanya. Hidupnya di Pilvali tidak semudah ini. Longshan, kamu akhirnya datang. Duan Tianxiao sedang duduk di pavilion. Dia memiliki buku tulang besar di tangannya dan sedang mempelajarinya. Buku-buku dunia sekuler biasanya ditulis di atas kertas atau kulit binatang. Dalam sekte, sebagian besar catatan kuno dicatat dengan lempengan batu diok spiritual. Salah satu alasannya adalah karena mudah digunakan, dan yang lainnya karena tahan lama. Tapi mereka juga punya kekurangan. Itu adalah rune level tinggi tidak dapat direkam di dalamnya. Itulah mengapa sekte akan menggunakan tulang magical bis peringkat tinggi untuk membuat buku tulang. Buku tulang ini bisa merekam rune dengan jelas. Lebih jauh lagi, mereka bahkan berisi tanda spiritual ahli yang memukir rune, membuatnya lebih mudah bagi orang lain untuk memahaminya. Duan Tianxiao adalah kecantikan dalam dirinya sendiri. Dia memiliki fitur halus dan cantik, mata almon dan bibir ceri. Menambah sosok mungilnya, dia pasti menyenangkan. Sekarang melihat Long Chen, dia memiliki ekspresi yang rumit. Sambil bergeser sedikit, dia berkata, silakan, duduk. Maka saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Petik 2. Long Chen duduk di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, memikirkan kejadian masa lalu benar-benar membuat seseorang emosional. Petik 2. Itu benar. Kembali di Wastelen Timur, saya ingat bahwa kami berada di sisi yang berlawanan. Saat itu, Anda cukup ketakutan. Duan Tianxiao juga memikirkan banyak hal yang telah terjadi di Wastelen Timur. Dia tersenyum. Saat itu, Long Chen, Cai Liehuo, dan Fang Chang melawan Huo Hufang. Pertarungan di antara mereka sangat sengit. Setelah kompetisi, Duan Tianxiao telah meninggalkan tanah air timur bersama leluhur menara. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Bukankah kamu yang melakukannya dengan baik di Pilvali? Di masa depan, saya membutuhkan kakak perempuan Magang Tianxiao untuk menjaga saya. Long Chen tersenyum. Bagaimanapun, Duan Tianxiao telah datang ke sini 3 tahun sebelumnya. Dia harus tahu lebih banyak tentang Divine Pill Hall daripada dia. Aku tidak berani mengatakan aku bisa menjagamu. Aku juga tidak berani menerima kamu memanggilku kakak Magang Senior. Melindungi diri sendiri saja sudah cukup sulit. Dalam peringkat bulanan, saya selalu berada di 30 terbawah. Saya tidak tahu kapan saya akan diperas. Duan Tianxiao menggelengkan kepalanya. Hanya bisa masuk ke Divine Pill Hall sudah cukup menakjubkan. Long Chen menghibur. Sepertinya Duan Tianxiao tidak melakukannya dengan baik. Berada di peringkat terbawah dari Divine Pill Hall berarti dia harus selalu khawatir akan dikeluarkan. Long Chen, kamu baru saja bergabung dengan Divine Pill Hall, dan kamu punya waktu 2 bulan untuk memperbaiki dirimu. Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk memasuki pavilion pil surgawi untuk belajar. Ada banyak buku kuno yang tak terhitung jumlahnya yang akan sangat bermanfaat bagi Anda. Juga, jangan ikut kompetisi antar faksi, atau itu akan sangat merepotkan. Anda bahkan tidak akan bisa fokus pada kultivasi. Jika seorang pendatang baru bergabung dengan sebuah faksi, mereka tidak akan bisa membangun pijakan sama sekali, Duan Tianxiao memperingatkan. Pendatang baru tidak akan mampu membangun pijakan. Long Chen langsung mengerti mengapa Zhuotian Xiang tidak mengumumkan di sisi mana Long Chen berada sejak awal. Itu untuk memberi Long Chen kesempatan untuk membangun pijakannya sendiri. Sebenarnya, tebakan Long Chen hanya setengah benar. Zhuotian Xiang ingin dia dengan cepat membangun pijakan di dalam pilhol surgawi. Dia memiliki status uniknya sendiri di Divine Pilhol. Tetapi sebagai pendatang baru, jika dia mengungkapkan di sisi mana dia berada sejak awal, pihak lain akan segera mencoba untuk menekannya. Itu akan menempatkan target padanya. Itulah mengapa Zhuotian Xiang memutuskan untuk membiarkan Long Chen memulai sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki status sebagai murid terakhir dan bisi. Tidak perlu baginya untuk menjadi penakut. Sekarang dia hanya diam-diam mengawasinya. Bagaimanapun, dengan bakat Long Chen, Zhuotian Xiang tidak khawatir dia akan diusir dari Divine Pilhol dalam dua bulan. Faksi radikal berharap Long Chen tumbuh secara eksplosif di bawah tekanan. Bagaimanapun, mereka tidak membutuhkan pengecut yang tidak berguna. Baiklah, saya mengerti, Long Chen menganggup. Kedua faksi akan menggunakan taktik lunak dan keras untuk memaksamu bergabung dengan mereka. Selama Anda menolak untuk bergabung dengan salah satu pihak dan tetap netral, mereka tidak akan terlalu banyak mengganggu Anda, lanjut Duan Tian Xiao. Mengapa ini terasa begitu kekanak-kanakan? Tapi kemudian dia memikirkannya, murid-murid ini tidak menemukan apapun selain alkimia. Kecerdasan mereka benar-benar seperti anak-anak. Kamu masih belum tahu bagaimana cara memeriksa peringkat. Tanya Duan Tian Xiao. Uh, sungguh tidak. Petik dua. Duan Tian Xiao meminta lencana Long Chen dan menekan bagian punggungnya yang menonjol. Bagian belakang lencana benar-benar terbalik, dan kristal kecil seperti cermin muncul dari dalam. Ada desain yang diukir di dalamnya yang tidak bisa dia mengerti. Peringkat 2306. Bagaimana peringkat Anda bisa begitu tinggi setelah baru saja bergabung dengan Divine Pill Hall? Duan Tian Xiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harus diketahui bahwa para murid yang baru saja bergabung memiliki peringkat yang rendah. Tetapi sebagai perlakuan khusus untuk pendatang baru, selama mereka tidak terlalu lemah, mereka tidak akan muncul di tiga tempat terakhir pada awalnya. Ini adalah kesempatan bagi para pendatang baru untuk mendapatkan keuntungan dari bergabung dengan Balai Pill Surgawi. Tapi biasanya peringkat mereka masih berada di sepuluh terbawah. Itulah mengapa peringkat Long Chen mengejutkan Duan Tian Xiao. Bagaimana peringkatnya diputuskan? Tanya Long Chen. Dia tidak peduli dengan peringkatnya. Bagaimanapun, dia tahu dia tidak akan berada di bawah. Peringkat ditentukan oleh pengawas melalui evaluasi komprehensif dari para murid. Ini sangat akurat. Long San, sepertinya prospekmu pasti tidak terbatas. Ingatlah untuk menjagaku. Duan Tian Xiao tersenyum. Tapi tentu saja, sebagai orang-orang dari wilayah yang sama, secara alami kita harus saling membantu. Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri. Melihat Li Kang dan Duan Tian Xiao di Pill Fali benar-benar membuatnya merasa seperti bertemu teman lama. Namun, jika Anda bergabung dengan vaksi netral, jangan lari ke murid sekte dalam. Itu akan menimbulkan kemarahan dari orang lain. Itu karena segala sesuatu tentang Divine Pill Hall seharusnya dirahasiakan. Murid batin baru yang bergabung harus memikirkan cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Jika Anda mengungkap apa yang terjadi di sini, kedua vaksi akan tersinggung. Setelah itu, tidak peduli seberapa bagus bakat Anda, Anda tidak akan bisa bertahan di Divine Pill Hall, kata Duan Tian Xiao. Long Chen sekarang mengerti. Tidak heran Li Kang berkata bahwa Duan Tian Xiao tidak berbicara dengannya setelah bergabung dengan Divine Pill Hall. Jadi ada aturan tidak tertulis seperti itu. Dia pikir itu masuk akal. Jika semua orang yang bergabung dengan Divine Pill Hall memasuki vaksi netral, vaksi konservatif dan radikal tidak akan bisa mendapatkan anggota baru. Tidak heran gadis-gadis itu telah menyinggung ketiga orang itu dengan memperingatkannya untuk tidak bergabung dengan vaksi. Jadi kata-kata mereka dianggap tabu. Sekarang, dia merasa lebih berterima kasih kepada mereka. Di zaman ini, setiap orang hanya menyapu pintu salju mereka sendiri. Siapa yang peduli jika atap orang lain tertutup embun beku. Jumlah orang baik benar-benar rendah. Meskipun Long Chen dan Duan Tian Xiao bisa dianggap sebagai kenalan lama, dia banyak memberitahunya mungkin juga berbahaya, karena bisa menyinggung orang lain. Dia harus mengingat bantuan ini. Long San, cobalah untuk menjadi rendah hati. Cepat ke pavilion Pil Surgawi. Disitulah semua buku besar alkimia Pil Fali dikumpulkan. Akan lebih baik jika Anda masuk dan tidak keluar sampai ujian berikutnya. Hargai waktu ini untuk belajar, kata Duan Tian Xiao. Baiklah, aku akan pergi dan melihatnya. Petik 2. Long Chen menganggup dan bangkit. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh murid di Fine Pill Hall mengepung mereka berdua. Long San, kamu benar-benar kurang ajar. Anda berani mengalahkan orang-orang kami. Orang-orang ini mengenakan jubah yang sama dengan tiga orang yang telah dipukuli Long Chen. Melihat orang-orang ini, Duan Tian Xiao memucat. Dia jelas takut pada mereka. Pelacur kecil, kamu bahkan mencoba untuk menjalin hubungan dengan Long San. Sepertinya Anda tidak ingin terus tinggal di Divine Pill Hall. Petik 2. Oh. Salah satu murid berada di tengah-tengah memutuk Duan Tian Xiao ketika Long Chen menamparkan wajahnya. Separuh wajahnya mengalah dan dia terbang kekejauhan, pingsan bahkan tanpa bisa mengeluarkan suara. Semua orang melompat, termasuk Long Chen. Tamparannya sekarang menjadi semacam naluri. Jika dia tidak berhasil menarik kembali 90% kekuatannya dengan tergesa-gesa, orang itu akan mati. Hal utama adalah Long Chen tidak bisa hanya berdiri di sana ketika seseorang di depannya menunjuk dan memutuk wanita yang lemah. Dia hampir menyebabkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Kalian semua nyahlah. Jika ada di antara kalian yang menargetkannya lagi, aku akan membunuh kalian semua. Petik 2. Long Chen benar-benar marah sekarang. Dia mungkin baik-baik saja jika mereka menargetkannya, tetapi menargetkan orang-orang di sisinya tidak dapat diterima. Raungan amarahnya menarik beberapa orang lain di sekitarnya. Bocah, sepertinya kamu tidak ingin tinggal di Pill Hall Sur Gawi lagi. Raung murid utama. Persetan dengan ibumu. Long Chen tiba-tiba menyerang. Orang itu mendemus dingin dan menghindari tangannya, mengirimkan tendangan ke tulang rusuk Long Chen. Dia sebenarnya ahli dalam pertempuran jarak dekat. Serangan ini tajam dan terlatih dengan baik. Murid-murid yang dibawanya bersorak-sorai. Tapi sorak-sorai mereka terputus setengah seperti pisau telah memotongnya. Long Chen dengan mudah meraih kaki orang itu. Berengsek. Long Chen melemparkannya seperti kantong pasir, melakukan setengah putaran sebelum melemparkannya keluar. Murid-murid itu terkejut dan mencoba menangkapnya. Tapi Long Chen telah melemparkannya begitu kuat sehingga murid-murid ini terlempar, muntah darah. Luar biasa. Saudaraku, kamu sangat terampil. Bolehkah aku tahu namamu? Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Mereka memiliki tombak kecil yang disulam di kerah mereka. Saya Long San. Long Chen menangkupkan tinjunya pada orang-orang ini. Mereka adalah, bangsanya. Long San, murid terakhir dari senior BC. Orang itu sangat senang mendengarnya. Iya, dan saudara, kamu, petik dua. Haha, junior ini adalah Zhang Yutau. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, saudara Long. Ayo, cari tempat untuk mengadakan pesta penyambutan. Zhang Yutau tersenyum. Long Chen mengangguk. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada Duan Tian Xiao, dia melihat dia khawatir. Dia tahu bahwa dengan bergabung dengan vaksi Zhang Yutau, dia akan mendaftar untuk masalah seumur hidup. Long Chen tersenyum untuk memberitahunya agar tidak khawatir. Dia sudah lama bergabung dengan vaksi ini, dan dia pergi bersama kelompok Zhang Yutau. Adapun murid-murid yang telah dipukuli Long Chen, mereka melihatnya pergi dengan dendam. Bab 1338. Di puncak gunung yang tinggi, di mana awan perlahan bertiup, ada bangunan istana yang megah. Ini adalah balai Pilsurgawi yang sebenarnya. Aula Pilsurgawi adalah tempat khusus bagi para murid untuk berlatih alkimia. Di belakang bangunan istana besar ada pavilion kuno. Ini adalah pavilion Pilsurgawi, yang terkenal sebagai salah satu tempat terpenting di Pilfali. Itu dikemas dengan berbagai seni dan kitab suci rahasia alkimia. Long Chen saat ini memegang buku tulang. Dia dengan antusias membacanya, karena itu adalah seni rahasia bernama Seni Api Peledak. Jenis seni rahasia ini memadatkan energi api menjadi keterampilan bertarung. Itu memiliki kekuatan besar. Long Chen langsung tertarik padanya. Seni yang dijelaskan di dalamnya mengandung prinsip-prinsip yang mendalam untuk transformasi api, yang membuatnya sangat sulit untuk dipahami. Tapi kekuatannya sangat menakutkan. Jika dia menggunakan Starfall dalam kombinasi dengannya, kekuatan destruktif Starfall akan meningkat pesat. Bagaimana Long Chen bisa melewatkan kesempatan ini? Ini sudah hari ketiganya sejak bergabung dengan Divine Pill Hall. Pada saat Zhang Yutau memimpin Long Chen mendaki gunung, dia sudah menjelaskan situasi umum. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu ujian Zhuotian Xiang untuknya. Sebenarnya, dari saat Long Chen berjalan melewati gerbang, hingga saat dia bertarung dengan pihak lawan, hingga sekarang, Zhang Yutau dan yang lainnya selalu menonton. Zhuotian Xiang telah memberitahu Zhang Yutau bahwa jika Long Chen terus menjadi pengecut, dia bisa terus diintimidasi. Dia hanya akan ditarik ke dalam vaksi mereka begitu dia akhirnya merasa cukup dan menyerang balik. Selanjutnya, Zhang Yutau memberitahu Long Chen untuk mempertahankan suasana hati seperti ini. Saat ini, pertarungan antara dua vaksi tidak menyisakan ruang untuk bertatap muka. Saat ini, Balai Pill Surgawi memiliki aliansi Tombak Surgawi dan aliansi Perisai Surgawi. Mereka masing-masing mewakili vaksi radikal dan vaksi konservatif. Jika orang lain mendengar nama ini, mereka mungkin berpikir vaksi konservatif sangat sederhana dan rendah hati, tetapi kenyataannya adalah untuk memastikan kekuatannya tetap stabil, murid aliansi Perisai Surgawi semuanya sangat sombong. Itu karena hanya dengan menjadi sombong dan menunjukkan kekuatan mereka, mereka dapat mengintimidasi lebih banyak orang dan memenangkan lebih banyak otoritas. Sebagai perbandingan, aliansi Tombak Surgawi yang lebih lemah. Di bawah tekanan aliansi Perisai Surgawi, mereka merasa sangat melelahkan untuk terus berjuang. Pengaruh mereka atas murid di Fine Pill Hall secara keseluruhan menurun. Itulah mengapa aliansi Tombak Surgawi tidak hanya membutuhkan orang-orang dengan seni alkimia yang hebat, tetapi juga seseorang yang dapat menarik pengaruh yang cukup. Itulah mengapa jika Long Chen terus menjadi pengecut, dia tidak akan berguna bagi aliansi Tombak Surgawi. Mereka membutuhkan murid yang berani bertarung. Tentu saja, prasyaratnya adalah keterampilan alkimia murid ini bisa mengimbangi. Itulah mengapa setelah memberitahu Long Chen beberapa hal, Zhang Yutau telah mengirim Long Chen ke pavilion Pil Surgawi untuk belajar. Long Chen tidak tertarik dengan seni alkimia di sini. Sebaliknya itu adalah seni magis dan keterampilan bertempur di sini yang dia butuhkan. Bagi murid biasa, tindakannya sangat berlawanan dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Murid di Fine Pill Hall adalah alkemis yang peduli tentang alkimia. Melatih teknik bertarung tidaklah tepat. Tapi Long Chen terlalu malas untuk peduli dengan tatapan aneh yang diberikan orang padanya. Dia perlu menemukan cara untuk meningkatkan repertoire seni magis api, karena ingatan Pil Sovereign-nya hanya memiliki pengetahuan tentang alkimia, tetapi tidak tentang teknik pertempuran api. Long, Sun, ayo pergi. Saya akan membawa Anda untuk mematikan api bumi Anda. Semuanya sudah diatur, dan seseorang sudah menahan antrean untuk kita. Petik 2 Zhang Yutao datang dan menyelap pelajaran Long Chen. Itu karena Long Chen mengatakan bahwa dia membutuhkan api bumi yang lebih baik. Salah satu alasan utama dia hanya berhasil memperbaiki tiga cincin dalam percobaan sebelumnya adalah karena Pil Flam-nya. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan Huo Long di sini, dan api bumi yang diberikan kepadanya tidak cukup kuat. Itulah mengapa dia meminta Zhang Yutao untuk api bumi yang lebih kuat. Sekarang dia membantu aliansi tombak surgawi, jika dia tidak mengeruk beberapa manfaat untuk dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi Long Chen. Selain itu, aliansi tombak surgawi memiliki dukungannya sendiri, jadi ini adalah tugas yang mudah bagi mereka. Tetapi untuk mendapatkan api bumi baru diperlukan mengumpulkan sejumlah poin prestasi di Pil Fali. Biasanya, poin manfaat ini diperoleh dengan memurnikan Pil Obat tingkat tinggi. Tapi Long Chen tidak perlu repot dengan ini. Orang lain akan mengeluarkan uang untuknya. Dengan seseorang yang sudah mengantre untuknya, dia bisa pergi dan langsung memilih api bumi. Long Chen, pelindung Zuo telah mengatakan bahwa Anda dapat memilih api bumi di bawah peringkat 30. Jika Anda menginginkan Earth Flame yang lebih tinggi, itu akan tergantung pada tampilan masa depan Anda, di Sik Zhang Yutao. Ada rasa iri di matanya. Untuk dapat memilih api bumi apapun yang berperingkat di bawah 30 adalah perlakuan khusus yang luar biasa. Bahkan api bumi Zang Yutao hanya berada di peringkat ke-37. Itu adalah hasil dari dia bekerja keras selama ini. Ada pun Long Chen, dia baru saja tiba dan dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Long Chen, kamu harus memilih berserk blood claim peringkat ke-32. Saya mendengar kekuatan spiritual Anda sangat kuat. Jika Anda dapat menekan sifat mengamuk berserk blood claim, kekuatannya mungkin akan lebih besar daripada Heart Inchin Rating Devil Flame peringkat 31, saran Zang Yutao. Itu benar-benar pilihan terbaik. Jika berserk blood claim tidak begitu keras, itu mungkin akan berada di peringkat ke-30. Karena itu terlalu keras, menggunakannya untuk memperbaiki pil akan membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih besar. Kekuatannya pasti lebih besar dari api iblis pembakaran jantung peringkat 31, tapi itu akan membutuhkan kekuatan spiritual yang jauh lebih banyak untuk digunakan. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan kakak Yutao. Saya percaya saudara Yutao pasti akan membuat pilihan terbaik untuk saya. Long Chen juga tahu bahwa berserk blood claim adalah pilihan terbaik untuknya, jadi dia langsung memberi bantuan Zang Yutao. Zang Yutao sangat gembira. Sebenarnya, salah satu tujuan Zang Yutao adalah menyedot Long Chen. Bagaimanapun, dia adalah murid terakhir dan bisi. Meskipun dan bisi telah meninggal, mungkinkah murid terakhir dari penatua agung adalah orang biasa? Itu tidak mungkin. Bakat Zang Yutao tidak terlalu luar biasa. Tentu saja, dia berhasil masuk ke Divine Pill Hall, tetapi alasannya adalah kemampuannya untuk membaca orang lain dan situasinya. Jadi dia sudah tahu Long Chen adalah seseorang dengan potensi tak terbatas. Memperlakukan Long Chen dengan baik sekarang pasti akan memiliki banyak keuntungan. Zang Yutao menangani berbagai hal dengan sangat rapi. Bahkan kamar pribadi telah disiapkan untuk Long Chen. Ketika Long Chen menerima berserk blood flame, dia langsung pergi ke pengasingan untuk memperbaikinya. Long Chen mengeluarkan biji apinya. Itu dimakan dalam satu gigitan oleh Huo Long. Meskipun berada di peringkat ke-32 dan api valet pemakan jiwa hanya berada di peringkat ke-36, itu hanya biji api, jadi menekannya itu mudah. Huo Long mulai mengekstrak energi Long Chen untuk menjalani transformasi. Kekuatan benih api terlalu lemah dan tidak dapat membiarkan Huo Long berubah sepenuhnya. Itu membutuhkan energi Long Chen. Adapun yuan spiritual Long Chen, dia tidak bisa menggunakannya untuk apapun selain alkimia. Jadi dia membiarkan Huo Long menyerap sebanyak yang diinginkannya. Tiga hari kemudian, naga api berwarna darah muncul di belakang Long Chen, melepaskan aura mengamuk. Huo Long, kamu harus menahan diri sedikit. Pikirkan cara untuk mengontrol kekuatan Anda, atau pil penyulingan tidak akan menyenangkan. Petik 2 Aura mengamuk baru dari Huo Long ini terlalu kuat, seperti naga liar yang ingin melahap langit dan bumi. Huo Long sekarang ingin menghancurkan seluruh ruangan ini. Ini berarti bahwa itu sangat dipengaruhi oleh api darah berserk, dan itu tidak cocok untuk pil penyulingan. Tapi Huo Long meraung pelan, dan api berwarna darahnya lenyap, digantikan oleh api umum. Itu adalah valet flame yang memakan jiwa. Kamu, kamu dapat dengan bebas beralih di antara mereka. Long Chen terkejut dan senang. Huo Long memberitahunya bahwa itu bisa berulang kali beralih di antara berbagai api yang telah dimakannya sesuai dengan ingatannya. Itu berarti Long Chen bisa menggunakan nyala api manapun yang dia inginkan. He he, bagus. Maka saya akan memastikan Anda bisa makan setiap api yang ditawarkan pil vali. Long Chen mengusap kepala Huo Long dengan senang. Jika dia membiarkan Huo Long melahap banyak api bumi, Long Chen bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Tiga hari kemudian, Long Chen keluar. Zhang Yutao dan yang lainnya sudah lama menunggu. Long San, kamu baru saja bergabung dengan Divine Pill Hall dan memperbaiki Earth Clam baru. Ayo, saya akan membawa Anda ke tempat yang menyenangkan agar Anda bisa bersantai. Zhang Yutao tersenyum dengan senyum yang hanya bisa tersenyum oleh laki-laki. Long Chen segera memikirkan sesuatu dan akan menolak ketika Zhang Yutao menyeretnya pergi. Ayo, sebagai seorang pria, apa yang sangat kamu takuti? Jika Anda tidak santai, bagaimana Anda akan siap menghadapi tantangan yang lebih besar? Bagaimana itu? Bukankah itu membuat santai? Zhang Yutao memandang Long Chen dengan senyum nakal. Long Chen sedang duduk di ember. Uap memenuhi udara, membawa semburan aroma obat. Energi obat memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, membuatnya benar-benar santai. Yang terpenting, ada dua gadis di belakangnya yang dengan lembut memijat pumbungnya dan menggosok ramuan obat padanya. Kedua gadis itu memijatnya dengan yuan spiritual mereka. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menerima perawatan seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kalian orang-orang kota benar-benar dapat menikmati beberapa hal yang menakjubkan. Luar biasa. Petik 2. Melalui mandi obat ini, Long Chen merasakan ketegangannya benar-benar lenyap. Sebenarnya, sarafnya terus-menerus tegang sekarang karena dia berada di pilfali, karena dia harus berjaga-jaga untuk tidak mengungkapkan statusnya. Tekanannya sangat besar. Long San, aku tidak menyangka tubuhmu begitu kuat. Tidak heran Anda begitu kuat, dan orang-orang itu bukan tandingan Anda. Zhang Yutao memandangi lengan Long Chen dengan iri. Alkemis secara alami memiliki tubuh fisik yang lemah. Sangat jarang ada seseorang dengan tubuh sekuat Long Chen. Bahkan para gadis yang memijatnya pun sedikit merah. Tubuh Long Chen terasa nyaman di bawah tangan mereka. Saya harus bertarung selama tiga tahun melawan iblis laut untuk mendapatkan tubuh ini. Jika saya tidak memakannya, mereka akan memakan saya, kata Long Chen dengan mata tertutup. Hei hei, itu sulit bagimu. Petik dua. Setelah mandi obat, Long Chen mengenakan jubahnya kembali. Dia benar-benar segar. Ayo, sudah larut, ayo makan, dan nanti, akan ada acara yang lebih baik lagi, kata Zhang Yutao sambil menuntun Long Chen pergi. Bab 1339 banding 1339. Melapor ke pelindung Zuo, sebuah surat rahasia telah datang dari pihak Suantian Dao Sekte. Di dalam ruang pribadi, seorang tetua membungku dan memberikan amplop kepada Zuo Tianxiang. Zuo Tianxiang membukanya dan membacanya. Setelah itu, dia membubarkan tetua itu dan kembali ke ruangan yang lebih dalam. Ruangan ini sebenarnya memiliki formasi transportasi kecil. Dia mengaktifkannya dan tiba di aula mewah. Di dalamnya, empat tetua sedang duduk dengan mata tertutup. Murid Tianxiang menyapa Grand Elders. Zuo Tianxiang segera membungku ke empat tetua. Tianxiang, tidak perlu bersikap sopan. Apa yang terjadi di wilayah Suantimur? Tanya salah satu tetua dengan ramah. Melaporkan ke Penatua Agung, wilayah Suantimur telah kembali tenang. Murid telah mengatur segalanya, dan gangguan telah meredah. Selanjutnya, karena masalah ini, murid menghabiskan beberapa sumber daya sebagai kompensasi kepada Sekte yang kehilangan ahli dari Sekte Suantian Dao. Sebagai gantinya, persatuan mereka lebih besar dari sebelumnya, lapor Zuo Tianxiang. Grand Elder itu mengangguk. Tianxiang, aku percaya caramu menangani sesuatu. Masalah Sekte Suantian Dao bukanlah salahmu. Jika kita harus menyalahkan seseorang, kita hanya bisa menyalahkan Dan Seng yang tidak berguna itu. Dia benar-benar merusak hal yang mudah, dan Anda harus membersihkan pantatnya untuknya. Petik 2. Murid juga gagal. Saya malu, kata Zuo Tianxiang dengan rendah hati. Sebenarnya, masalah Suantian Dao Sekte benar-benar bukan kesalahan Zuo Tianxiang. Pada saat dia mengambil alihnya, sudah terlambat. Selain itu, ada banyak detail yang diketahui pendahulunya tetapi dia tidak melakukannya, menyebabkan dia benar-benar kehilangan untuk melakukan apapun pada Longchen. Iya, tidak sombong atau sombong itu benar. Apakah ada gerakan dari Sekte Suantian Dao? Tanya Grand Elder. Sekte Suantian Dao tampaknya mengalami masalah. Mereka saat ini mencari kemana-mana untuk membeli buah pengembalian jiwa kilin surgawi. Mereka bahkan telah mengirim beberapa murid yang menyamar untuk diam-diam membeli pil pengisian jiwa sembilan revolusi. Seperti yang dilaporkan oleh mata yang saya miliki di Sekte Suantian Dao, Menara Suantian berkluktuasi dengan keras beberapa kali selama periode singkat ini. Menurut tebakan saya, ada dua kemungkinan, satu adalah kutukan hantu jiwa dunia bawah Longchen telah berkobar dan Menara Suantian tidak dapat sepenuhnya menekannya. Kemungkinan lainnya adalah Menara Suantian berusaha untuk secara paksa menghapus kutukan untuk Longchen. Kasus manapun sangat berbahaya bagi Longchen. Dan fakta bahwa Suantian Dao Sekte sedang mencoba untuk diam-diam membeli buah pengembalian jiwa surgawi kilin dan sembilan revolusi jiwa mengisi kembali membuktikan bahwa dia benar-benar dalam masalah. Jiwanya kemungkinan besar telah rusak. Selain itu, kutukan hantu jiwa dunia bawah ini dipadatkan oleh energi kehidupan dari banyak ahli rusak. Jangankan seorang murid Foundation Forging, bahkan seorang ahli Lifestar pasti akan mati. Meskipun Menara Suantian kuat, basis kultifasi Longchen masih terlalu rendah. Kemungkinan untuk menghilangkan kutukan dari Longchen hampir nol, kata Zhuotiansyang. Bahkan ahli Lifestar pasti akan mati. Meskipun menara Suantian kuat, basis kultifasi Longchen masih terlalu rendah. Kemungkinan untuk menghilangkan kutukan dari Longchen hampir nol, kata Zuo Tianxiang. Bahkan ahli Lifestar pasti akan mati. Meskipun menara Suantian kuat, basis kultifasi Longchen masih terlalu rendah. Kemungkinan untuk menghilangkan kutukan dari Longchen hampir nol, kata Zuo Tianxiang. Kutukan hantu jiwa dunia bawah adalah salah satu kutukan paling berbahaya dari jalan rusak. Setelah mempertimbangkan bahwa Guiyan telah memorbankan begitu banyak ahli dan bahkan melucuti vitalitas ahli bintang kehidupan untuk memberinya kekuatan, tidak perlu meragukan kekuatannya. Kutukan ini bukanlah racun, tidak ada obatnya. Begitu dipukul olehnya, kutukan itu akan meresap ke dalam darah, tubuh, tulang, dan jiwa seseorang, terjalin erat dengan setiap bagiannya. Setiap kali kutukan itu berkobar, itu akan tumbuh lebih kuat. Jika Anda menekannya sekali, kedua kalinya itu akan menjadi dua kali lebih kuat. Itulah mengapa Zhuotian Xiang menebak bahwa Menara Suantian tidak lagi mampu menekannya sepenuhnya. Sebenarnya, ini hanya langkah li tian suan. Itu untuk membuat semua orang berpikir bahwa Long Chen masih disekte Suantian Dao dan bahwa dia dalam bahaya besar. Mereka yang terkena kutukan hantu jiwa dunia bawah pada dasarnya tidak dapat menghapusnya tanpa seni rahasia unik jalur rusak. Teman kecil Long Chen itu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama. Betapa disesalkan, dia sepertinya memiliki beberapa rahasia besar. Mendesah. Tidak masalah. Saat ini, situasi kami di Pilfali tidak terlalu aman. Kematian mendadak Penatua Bisi itu aneh. Dia masih memiliki banyak umur panjang yang tersisa, dan tidak ada keanehan dengan tubuhnya. Hanya saja nyala api jiwanya padam, desah seorang Grand Elder. Mungkinkah seseorang secara diam-diam berencana melawan Penatua Bisi? Kata Zhuotian Xiang setelah beberapa saat ragu-ragu. Jangan menebak-nebak secara acak. Tegur seorang Grand Elder. Ya, murid tahu kesalahannya. Grand Elder sebelumnya berkata, orang-orang itu terkungkum dan menolak untuk maju, tetapi mereka pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Memiliki murid yang memperjuangkan otoritas sudah menjadi batas mereka. Selain itu, kematian Penatua Bisi datang tanpa peringatan atau pertanda adanya perjuangan. Itu tidak bisa disebabkan oleh kekuatan eksternal. Saat ini, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Yuan Spiritnya menghilang dalam upayanya untuk menyerang alam yang lebih tinggi. Petik 2 Meskipun hanya itu tebakan mereka, apakah itu benar-benar mungkin? Pada saat seseorang mencapai alam Penatua Bisi, mereka akan selalu mempersiapkan segalanya dan memiliki penjaga sebelum menyerang alam yang lebih tinggi. Bagaimana dia bisa dengan gegabu mencoba hal seperti itu tanpa memberi tahu siapapun? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa membusuk di perut Suo Tian Xiang. Dia tidak berani mengatakan apapun karena takut dimarahi lagi. Awalnya, lima dari tetua agung ada di pihak kita. Sekarang kita tinggal empat, dan otoritas kita juga turun. Jadi, Tian Xiang, Anda harus bekerja keras di sisi Divine Pill Hall, kata Grand Elder. Ya, murid sedang menghadapinya. Saya telah menempatkan beberapa bidak catur dalam kekuatan netral yang muridnya. Mulai menunjukkan kegunaannya. Selain itu, penampilan anak Long San itu tidak buruk. Jika dia dirawat dengan baik, dia akan menjadi orang yang kuat, dan kami juga memiliki orang-orang jenius seperti Yan Sui dan Dong Se. Mereka benar-benar mampu bersaing dengan Pill Ferry dan yang lainnya. Situasi saat ini di Divine Pill Hall secara bertahap berubah mendukung kami, kata Suo Tian Xiang. Baiklah, itu bagus. Fokus saja pada Divine Pill Hall dan jangan terburu-buru. Bagaimanapun, saat ini kami berada dalam posisi yang kurang memuntungkan, jadi di atas segalanya, kami membutuhkan stabilitas. Adapun masalah hutan pemakan surga, kami telah memberi mereka peringatan. Anda melakukannya dengan baik saat Anda melewatinya. Kita tidak bisa membiarkan mereka terbiasa sombong. Untuk saat ini, biarkan wilayah Suantimur tetap apa adanya. Bagaimanapun, Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran yang membelah surga adalah Sekte Kuno. Jika kita memaksakan sesuatu dan menempatkannya pada tempatnya, itu akan menyebabkan kepanikan. Dalam jangka panjang, itu tidak sepadan. Selanjutnya, orang-orang tua itu pasti tidak akan setuju untuk menggunakan kekuatan bela diri. Biarkan saja mereka terus merangkak sebentar, kata Grand Elder. Iya, petik dua. Baiklah, kamu bisa pergi. Petik dua. Longchen dibawa ke restoran oleh Zhang Yutau. Itu di tepi sungai dan memiliki pemandangan luas pegunungan sekitarnya. Restoran ini memiliki anggur sebagai daya tarik utamanya, dan harga semua yang ada di sini didasarkan pada poin prestasi. Tentu saja, Zhang Yutau yang merawat Longchen. Delapan lauk pauk yang dipasangkan dengan anggur yang luar biasa membuat pemandangan ini semakin menyenangkan. Alkemis memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk makanan dan anggur. Jika ini adalah Sekte Suantian Dao, atau Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, mereka pasti akan minum dari mangkuk besar dan mengunyah potongan daging. Tapi di sini, cangkir anggur tidak lebih besar dari lubang hidung. Itu membuat Longchen sedikit tidak bisa berkata-kata. Apakah mereka benar-benar meminum anggur, atau apakah mereka meminum racun? Setelah minum beberapa cangkir, Longchen bisa mendengar beberapa langkah kaki dari pintu masuk. Sekelompok orang perlahan berjalan menuju restoran. Tamu baru telah tiba. Ini adalah level tertinggi dari restoran, dan hanya murid di Fine Pill Hall yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Longchen melihat ke tangga. Hal pertama yang dia lihat adalah sosok anggun dengan lembut melangkah ke lantai. Sosok cantik muncul di matanya. Dia memiliki kaki yang panjang, pinggang kecil, dan dada yang besar. Rambutnya jatuh secara alami di belakangnya seperti air terjun, melengkapi lehernya yang panjang dan menawan. Bahwa, selain alisnya yang indah, mata almon, pipi giyok, dan wajah persiknya, dia adalah kecantikan yang bisa menggulingkan suatu bangsa. Yang paling menarik dari semuanya adalah matanya. Mereka seperti air musim gugur yang jernih, dan cahaya mengalir di dalamnya dengan cara yang mempesona. Ada juga aura khusus di sekelilingnya. Meskipun dia adalah kecantikan yang tiada taraf, dia memberikan perasaan bersahabat, dan bahkan wanita lain tidak akan bisa cemburu dengan penampilannya. Hal yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa dia tidak merasakan energi dao surgawi atau fluktuasi api khusus untuk seorang alkemis. Dia seperti manusia biasa, tetapi dia juga seperti telah menyatu dengan langit dan bumi. Hanya dengan keberadaannya, dia memiliki persona dao yang tak terlukiskan. Melihat Long Chen dan Zhang Yutau di sini, dia terkejut. Dia mengangguk sedikit sebagai salam, dan Long Chen juga mengangguk kembali. Adapun Zhang Yutau, dia hanya menatapnya kosong, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Long Chen hendak menyenggolnya dan bertanya siapa dia ketika sekelompok orang mengikuti di belakang wanita itu. Ada lebih dari 10 orang, pria dan wanita. Khususnya seorang pria berdiri di belakangnya, dia sangat menarik perhatian. Dia tinggi dan ramping. Dengan hidung dan mulut yang ditempatkan dengan sempurna, alis seperti pedang, dan mata yang cerah, dia sangat tampan. Ketika pria itu melihat Long Chen dan Zhang Yutau di sini, dia mengerutkan kening. Kenapa kalian berdua ada di sini? Apakah anda tidak tahu bahwa tempat ini sudah dipesan? Petik 2. Long Chen mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Pendiam. Saya tidak mendengarnya. Zhang Yutau juga terkejut. Hari ini adalah ulang tahun ke-21 Pilferi. Semua orang di Divine Pill Hall mengetahui hal ini. Apakah anda datang ke sini dengan sengaja? Petik 2. Zhang Yutau menepuk dahinya, mengingat sesuatu. Dia segera meminta maaf, 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 itu meleset dari pikiranku. Saya minta maaf kepada Pilferi. Kami akan segera pergi. Long San, ayo kita makan di tempat lain. Petik 2. Long Chen menganggup. Karena seseorang telah memesan tempat ini untuk ulang tahun mereka, maka mereka sebaiknya pergi. Karena kita berhasil bertemu dengan takdir, mengapa kalian berdua tidak datang dan duduk bersama kami? Tanya wanita itu dengan murah hati. Tidak apa-apa, kami tidak mengenal satu sama lain, dan kami tidak akan bisa makan dan minum dengan bebas. Selamat atas ulang tahunmu. Saya berharap Anda mendapatkan kecantikan dan keberuntungan yang tahan lama. Long Chen tersenyum dan dengan sopan menolak undangannya, karena dia hanya memundang mereka karena kesopanan. Dia pergi dengan Zhang Yutau. Wanita itu sedikit terkejut. Di dalam Pilferi, setiap murid yang melihatnya akan melihatnya seperti Dewi Surgawi. Mereka akan terlalu gugup bahkan untuk berbicara dengannya. Tapi tatapan Long Chen menjadi tenang ketika dia menatapnya. Itu membuatnya merasa bahwa orang bernama Long San ini sangat aneh. Ekspresi wanita itu tertangkap oleh pria di belakangnya. Dia tetap tanpa ekspresi, tetapi sedikit rasa dingin telah muncul di kedalaman matanya saat dia menatap punggung Long Chen. Long Chen baru saja sampai di tengah restoran ketika dia tiba-tiba bertemu dengan sekelompok orang lain yang datang. Salah satu dari mereka tiba-tiba menunjuk ke arah Long Chen dan mengutuk, kau lah yang mengalahkanku. Berengsek. Long Chen paling membencinya ketika orang-orang menunjuk ke arahnya, dan dia langsung mengirimnya terbang dengan tendangan. Bab 1340 Bang. Orang itu dikirim terbang, dan orang-orang yang bersamanya marah, mengerumuni Long Chen. Berengsek. Aku akan keluar. Zhang Yutawo mengatupkan giginya dan melepaskan tinjunya. Namun alhasil, ia langsung tersingkir oleh pukulan lawan. Jelas ada ahli dalam kelompok ini. Long Chen dengan sengaja bertindak seperti dia tidak tahu cara bertarung dan panik. Tinjunya terbang secara acak. Berengsek. Tidak diketahui apakah Long Chen melakukannya dengan sengaja, tetapi beberapa orang tiba-tiba menahan selangkangan mereka dan berguling menuruni tangga. Rasa sakit itu membuat mereka merasa seperti sedang sekarat. Yang lainnya tidak jauh lebih baik. Serangan balik bila Long Chen membuat mereka terluka parah, dan mereka dipaksa pergi dengan menyedihkan. Namun, Seken juga acak-acakan, dan jubahnya robek di beberapa tempat. Ini jelas menunjukkan prinsip bahwa bahkan seekor harimau pun tidak dapat menghalangi sekawanan serigala. Berhenti. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar. Kelompok pilferi telah turun dari gangguan, dan raungan datang dari pria tampan itu. Tepat pada saat ini, Long Chen melemparkan musuh terakhir ke tanah. Dia menarik Zhang Yutao dan bersiap untuk pergi. Tahan, teriak pria itu. Apa, kamu ingin mengajakku makan? Saya sudah mengatakan itu karena kami tidak akrab satu sama lain, kami seharusnya tidak melakukannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tanpa melihat pria itu, Long Chen menyeret Zhang Yutao pergi. Saat ini, wajah Zhang Yutao menjadi hitam dan biru, dan salah satu kakinya telah patah. Dia mengambil pil obat, dan lukanya sembuh seperti dia tidak pernah terluka. Zhang Yutao memandang Long Chen dengan kaget. Dia tidak menyangka Long Chen menjadi petarung yang hebat. Di dalam Divine Spear Alliance, Zhang Yutao hanyalah seorang pejuang. Dia berpengalaman dalam pertempuran, tetapi oposisi juga memiliki ahli di pihak mereka. Dia secara sembarangan tersingkir dengan satu pukulan. Adapun Long Chen, dia berhasil mengalahkan mereka kembali. Meski penampilannya agak menyedihkan sekarang, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Apa yang terjadi di sini, raung pria itu? Melapor kepada kakak magang kakak si Jun, bocah kecil ini baru saja menjadi murid di Fineville Hall, dan dia sombong, mengalahkan orang-orang kita. Salah satu murid bangkit dan menunjuk Long Chen, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Long Chen meninju wajahnya. Apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu bahwa tidak sopan menunjuk orang saat berbicara? Tanya Long Chen. Biarkan masalah ini berakhir di sini. Jangan sampai menimbulkan kebencian. Peripil tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sebenarnya, dia tidak menyukai acara seperti ini, tapi dia harus datang demi penampilan. Suasana hatinya buruk sejak awal, dan sekarang dia menghadapi hal seperti itu. Fakta bahwa dia tidak meledak dalam amarah sudah menunjukkan pengekangannya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan wajah pilferi kali ini. Bocah, tunggu saja, kami belum selesai. Ria tampan itu memelototi Long Chen, ancaman dalam kata-katanya jelas. Long Chen tidak bisa peduli. Ancaman semacam ini adalah sesuatu yang sudah bosan dia dengar 800 tahun yang lalu. Dan bukankah dia masih hidup dengan baik? Menunggu apa? Aliansi tombak surgawi saya tidak semudah itu untuk ditindas. Mengancam orang lain hanyalah tampilan orang yang tidak berdaya. Hari ini adalah hari ulang tahun pilferi, jadi kami akan memberikan wajahnya. Jika itu adalah hari ulang tahun Anda, Jiang Zijun, orang-orang di Fine Spear Alliance saya akan segera menyerang. Jadi kamu harus menutup mulutmu. Ancaman hanya akan membuktikan betapa pengecutnya Anda, ejek Zhang Yutau, memulihkan ketajaman sebelumnya. Long Chen tidak menyangka Zhang Yutau menjadi begitu galak. Jika dia tidak salah menilai, Jiang Zijun ini kemungkinan besar adalah peringkat sembilan celestial. Para murid di sini semua fokus pada pil dao, dan karena penggabungan antara energi dao surgawi dan energi api, lebih sulit untuk menentukan peringkat celestial mereka. Tapi Long Chen merasa sangat tidak menyukai energi dao surgawi, jadi dia bisa menggunakan perasaan itu untuk memberi tahu bahwa Jiang Zijun kemungkinan besar adalah peringkat sembilan celestial. Tapi dia bukan pembudidaya api, jadi kekuatan tempurnya mungkin tidak terlalu tinggi. Zhang Yutau membawa Long Chen pergi setelah meninggalkan kata-kata kasarnya. Tiba-tiba, Pil Ferry membuka bibir cerinya. Kakak Magang Junior, boleh aku tanya namamu? Kita semua adalah bagian dari Pil Fally, dan mengetahui nama satu sama lain akan memudahkan kita untuk saling menyapa secara sepintas lalu. Petik 2 Peripil telah mengambil inisiatif untuk meminta nama Long Chen, mengejutkan para murid di belakangnya. Ekspresi pria tampan itu juga sedikit merosot. Murid Junior adalah Long San. Saya berharap kakak Magang Senior akan menjaga saya di masa depan. Long Chen menangkupkan tangannya. Dia tidak merasa tidak suka dengan Pil Ferry yang lembut dan anggun ini. Selain kecantikannya sendiri, pengalamannya dengan wanita cantik lainnya adalah bahwa mereka semua sangat arogan dan narsis, seolah-olah pria di dunia ini harus berbaring di balik rok mereka. Tapi Pil Ferry memberinya perasaan yang sangat nyaman. Dia tidak berdiri di udara dan tampak ramah. Melihat Long Chen pergi, Pil Ferry tanpa sadar merasakan emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Intuisinya memberitahunya bahwa Long San bukanlah orang biasa. Seolah-olah bagian luarnya yang lemah menyembunyikan seekor binatang yang sedang tidur. Perasaan seperti ini sangat aneh. Dia tenggelam dalam pikirannya. Orang-orang lain semua menatap dengan kaget saat Pil Ferry melihat Lama Chen pergi. Murid-murid ini merasa sedih dan marah. Adapun Jiang Zijun, pembulu darah mulai bermunculan di dahinya. Di dalam Pil Hall Surgawi, setiap murid memiliki gedung pribadi mereka sendiri. Setelah Long Chen kembali ke kamarnya sendiri, dia menatap kosong pada keterampilan pertarungan dasar yang ditinggalkan Zhao Siang untuknya. Dalam perjalanan pulang, Zhang Yutau telah memberitahu Long Chen bahwa nama Pil Ferry adalah Yu King Suan. Dia adalah keturunan dari Master Lembah saat ini, serta kecantikan terbaik Pil Fali. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga cantik dengan sikap yang anggun. Meskipun dia berdiri di jajaran aliansi Perisai Surgawi, bahkan aliansi Tombak Surgawi yang berlawanan sangat menghormatinya. Pil Ferry Yu King Suan hanya berdiri di jajaran Divine Sealed Alliance, tetapi dia tidak pernah menargetkan Divine Spear Alliance. Selama seseorang mengalami masalah dengan alkimia mereka, jika dia punya waktu, dia akan selalu memberi mereka beberapa petunjuk terlepas dari vaksi mereka. Dia adalah orang yang paling dihormati di Divine Pil Hall. Itulah mengapa meskipun pertempuran sengit antara aliansi Tombak Surgawi dan aliansi Perisai Surgawi, posisi Yu King Suan di hati semua murid tidak pernah berubah. Long Chen tidak tertarik dengan bentrokan antara Tombak dan Perisai ini. Semua yang dia fokuskan adalah menemukan cara untuk mendapatkan jilid kedua dari Kitab Suci Nirvana. Tetapi bahkan setelah sekian lama, dia belum mendapat petunjuk. Jika ini terus berlanjut, dia akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Saat ini, dia telah dilempar ke kolam yang dikenal sebagai Pil Fally. Dia perlu menemukan cara untuk menonjol. Jika tidak, bertindak sesuai dengan standar normal akan memakan waktu terlalu lama. Tetapi jika dia tiba-tiba melonjak entah dari mana, itu akan menimbulkan kecurigaan. Dia harus menemukan keseimbangan antara keduanya. Setelah beberapa hari penyelidikan, dia menyadari bahwa perjuangan di dalam Pil Fally tidak cukup intens. Jika dia ingin menonjol, dia perlu mengintensifkan konflik antara kedua vaksi. Saya harus mengambil risiko. Longchen tiba-tiba membuat keputusan. Dia perlu mempercepat langkahnya, atau pada tingkat ini, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan nirvana skripcer bahkan jika dia diberikan waktu beberapa tahun. Keesokan harinya, Longchen mulai membenamkan dirinya di pavilion Pil Surgawi. Sementara sepertinya dia mempelajari beberapa buku besar alkimia kuno, dia sebenarnya diam-diam mempelajari seni magis api. Seni magis api di Fine Pill Hall jarang diteliti. Hanya pembudidaya api yang akan melihat mereka. Penggabungan Flame Spirit Jantung Longchen tiba-tiba berdebar kencang. Dia telah menemukan seni magis yang luar biasa yang memungkinkannya untuk bergabung dengan makhluk roh api. Setelah menggunakan seni ini, dia bisa menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan api makhluk roh, atau menggunakan tubuh makhluk roh untuk melepaskan seni sihir. Sial, sungguh seni magis yang menakutkan. Saya harus mempelajarinya. Petik 2 Dia senang dan dengan cepat mencatat isinya. Huff, menurutmu hal-hal seperti itu perlu kamu perhatikan. Tepat pada saat ini, seorang murid mengambil buku tulang dari tangan Longchen. Longchen sangat marah. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang terus-menerus mempersulitnya. Tapi dilarang menggunakan kekuatan bela diri di pavilion pil surgawi, jadi dia bertahan sampai sekarang. Namun, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Persetan dengan ibumu, Longchen langsung menghantamkan tinjunya ke rahang orang itu. Meraih rambutnya, Longchen membenturkan kepala pria itu ke lututnya. Persetan, persetan, persetan dengan ibumu. Longchen memberi aksen pada setiap kata dengan sebuah pukulan. Suara itu segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang itu sudah fingsan. Kemudian, Longchen melemparkannya ke tanah dan menghancurkan setiap anggota tubuhnya. Suara jernih itu mengangkat rambut orang. Ahaha! Ceritan sengsara bergema di seluruh pavilion pil surgawi. Dia telah terbangun dari rasa sakit. Ceritan sengsara orang itu baru saja berbunyi ketika Longchen menginjakan kaki di mulutnya. Pukulan ini sangat kejam, dan kepala orang itu hampir meledak. Berhenti! Tepat pada saat ini, orang-orang dari aliansi perisai surgawi bergegas. Longchen meraum, jadi, kamu tidak ingin membiarkan saya berkultivasi dengan damai. Lalu aku akan membunuh kalian semua. Petik 2 Longchen tampak seperti singa yang marah. Dia menangkap pukulan salah satu murid dan kemudian menarik, dengan paksa melepaskan lengannya. Mati! Longchen meninju dada murid itu, menyerah. Setelah itu, dia meraih kakinya dan memukul yang lain. Jika Anda tidak ingin membiarkan saya berkultivasi, maka Anda semua bisa mati. Longchen dengan keras mengayunkan orang itu. Darah mengalir dan suara tulang patah terus-menerus terdengar. Berhenti! Pada saat ini, seorang ahli bintang kehidupan bergegas. Tapi Longchen sepertinya gila dan mengabaikannya. Dia berulang kali meninju seorang murid yang terbaring di tanah. Murid itu batuk darah berulang kali, dipenuhi teror. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menghantam bagian belakang kepala Longchen. Dia langsung pingsan. Terima kasih telah menonton!